Baik, acara ini akan dibagi dalam tiga bagian. Selain saya yang sudah membuka ini, nanti akan ada sedikit pengantar dari tuan rumah dari SafeNet, ada Mas Damar Juniarto yang sudah bersiap-siap dan akan memberikan sepatah dua patah kata dan beberapa patah kata yang akan menjadi pengantar sebelum kita memulai sesi webinar ini. Kemudian di sesi kedua nanti akan ada paparan dari tiga orang narasumber, ada Bapak Ono Wipurbo, kami menyebutnya sebagai pakar internet rakyat. Kemudian ada Bapak M. Surya Negara, dosen telekomunikasi UI, dan Pahrullah Maulana, ketua relawan TIK Aceh. Sesi yang kedua ini akan dipandu oleh Unggul Sagenah, Kepala Divisi Akses Internet dari SafeNet. Nah, kita sudah sampai di pukul 14.13 waktu Indonesia Barat atau 15.13 waktu Indonesia Tengah, tempat saya berada saat ini. Jadi kita akan langsung saja saya persilahkan kepada Mas Damar untuk menyapa kita semua, memberikan pengantar sebelum kita akan memulai sesi webinar. Pada Mas Damar, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Dengipul. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua kita yang sudah hadir di webinar siang hari ini. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kita semua di masa pandemi ini. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu fisiknya baik dan di masa sering hujan ini kita tidak mudah sakit. Terima kasih yang teristimewa pada guru kami, Kang Ono W. Purbo, Kang OWP, Pakar Internet Rakyat. Lalu juga Surya, Pak M. Surya Negara, Pakar Telekomunikasi UI. Lalu sahabat-sahabat Fakrullah Malawana, Ketua RTK Aceh, Unggul Sagena, dan Tim Akses Internet, teman-teman Drive 2022, rekan-rekan akademisi, disini ada Veronica Kusumariati, dan lain-lain. Dan teman-teman media untuk kesediaannya hadir dan terlibat dalam kegiatan penting hari ini. Nah, izinkan saya menggunakan kesempatan ini selain menyambut tamu-tamu istimewa yang tadi saya sebutkan, tetapi juga memberi perspektif dasar dari kacamata SEFNET, organisasi regional yang bergerak dalam pemajuan hak digital di kawasan Asia Tenggara. Kawan-kawan, begini. Pada tahun 2012, Dewan Hak Asasi Manusia PBB kan mengeluarkan resolusi yang isinya menyerukan kepada semua negara untuk mempromosikan dan memfasilitasi akses ke internet dan kerjasama internasional yang ditujukan untuk pengembangan media dan fasilitas informasi dan komunikasi di semua negara. Nah, resolusi ini memaksa setiap negara untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di dunia online dan juga sekaligus menjamin akses internet yang adil dan merata. Saya rasa dari semasa itu kita kenal istilah hak asasi manusia online atau human rights online atau sekarang kita lazim mendengarnya dengan istilah hak digital. diperkenalkan secara global dan secara mendasar saya rasa kalau kita sebut hak digital itu ada tiga. Yang pertama itu akses internet terbuka atau open internet access. Yang kedua perlindungan terhadap kebebasan berekspresi online. Lalu yang ketiga perlindungan keamanan online ya, termasuk soal privasi dan kebebasan dari kekerasan dan ancaman online. Nah, kita beruntung di Indonesia itu sebenarnya sudah ada kerangka nasional yang bisa dipakai untuk bicara tentang hak digital. Sudah ada Undang-Undang HAM tahun 1999 dan konstitusi kita sudah mengatur bahwa setiap orang itu terlindungi haknya untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan secara alisan atau tertulis lewat media cetak atau elektronik. Nah, cuma sayang ya kalau kita bicara tentang konteks Indonesia dari sisi kebijakan dan hukum, kita punya catatan buruk dalam perkara akses internet. Kita ingat tindakan yang dilakukan Presiden dan Kominfo untuk memutus akses internet di Papua dan Papua Barat tahun 2019 ini telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tata Negara sebagai tindakan yang melanggar hukum. Lalu upaya Aji dan Suara Papua untuk mempersoalkan isi dari Pasal 40 Undang-Undang ITE yang seringkali disalahgunakan untuk memutus akses internet ini kandas di tangan Mahkamah Konstitusi. Nah, sadar atau tidak sadar, di publik, di ruang publik, kalau membicarakan akses internet yang adil dan merata itu sepertinya bukan topik yang populer. seringkali kita cuma berhenti bicara soal akses itu hanya pada soal bisa atau tidaknya mengakses dan ketimbangan digital yang terjadi di Indonesia. Maka SafeNet berinisiatif, ini teman-teman tim akses internet berinisiatif untuk memulai seri webinar akses internet atau webinar series on access to internet cara untuk mengangkat isu-isu perihal akses internet yang perlu menjadi perhatian publik dan para pembuat kebijakan. Sebagai bagian dari hak digital, hak ases menjadi isu tersendiri yang berhadapan dengan situasi yang penuh tantangan. Mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan ketimbangan digital yang begitu terasa. antara yang ada di ujung barat, misalnya di Aceh, lalu kawan-kawan yang kebanyakan juga ada di Jawa, dan yang ada di ujung timur, misalnya Papua. Nah, seri webinar ini diampu oleh divisi yang ada di SafeNet, namanya adalah Divisi Akses Internet. Selama ini program Divisi Akses Internet itu berfokus pada memonitor pelanggaran hak ases internet. Tapi juga kawan-kawan ini berniat untuk melakukan edukasi publik mengenai apa hak warga atas akses internet. Moga-moga dengan adanya obrolan warung kopi online dan rutin ini nanti diharapkan seri webinar ini bisa berguna untuk semua kalangan. Selain mengedukasi, tapi juga memantik diskusi, opini, dan juga kritik saya rasa yang perlu kita angkat untuk kepentingan kita semua dan menjadikan internet dan tata kelolaannya menjadi bagian tak terpisahkan dalam memajukan bangsa Indonesia. Nah, saya sangat berharap upaya ini diredoi oleh Allah dan kita bisa mengikuti kembali rangkaian diskusi seri webinar ini ke depan. Karena tema-tema yang akan dibahas dalam webinar Akses Internet ini akan melibatkan dan ditunjang oleh peran serta dari teman-teman semua yang hadir di sini. Salah satunya, misalnya peserta nanti bisa mengusulkan topik apa yang akan dibahas berikutnya. Kita akan bisa mengusulkan, misalnya, ayo kita bahas perkara Akses dalam aplikasi MyPertamina atau persoalan Akses warga pada kesehatan di peduli lindungi. Atau kita bisa bicara tentang blokir-blokir yang dilakukan oleh Kominfo ya, dengan dasar PMN Kominfo 5. Atau kita bisa, misalnya, mengangkat soal netralitas jaringan dan kenapa ada perbedaan harga Akses yang demikian beda antara tiap zone di Indonesia. Dan topik-topik lain yang saya rasa ini bisa jadi topik yang menarik untuk kita diskusikan. Nah, kawan-kawan, kali ini yang akan kita diskusikan itu adalah Suntik Mati 3G. Saya akan beri pemahaman sedikit karena selebihnya justru pakar-pakar yang diundang dalam webinar ini akan menjelaskan jauh lebih tajam dan membumi ya berdasarkan pada kondisi di lapangan. Kalau kita bicara tentang transformasi digital memang konteksnya adalah kita harus menyediakan ruang untuk digital ini berperan dalam mendorong perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kominfo memang punya roadmap Indonesia Digital 2021-2024 yang peta jalan itu mengangkat empat fokus utama. Pertama, tentang percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Lalu yang kedua, mendorong adopsi teknologi. Yang ketiga, peningkatan talenta digital. Dan yang keempat, tentang menyediakan regulasi pendukung untuk tujuan menyiapkan masyarakat digital. Tapi transformasi digital ini dilakukan di lapangan kita harus cek juga ya. Apakah transformasi menuju 4G dan LTE yang disosialisasikan secara berkala ini sudah tepat atau tidak. Semisal dalam perkara suntik mati, kita tahu ada pemutusan jaringan 3G yang sudah dilakukan 20 Juli 2022. ada 143 kota dan kabupaten yang di pulau-pulau, yang berada di pulau-pulau sekarang tidak bisa lagi mengakses jaringan 3G yang ada. Wilayahnya yang kena pemadaman jaringan 3G atau wilayah suntik mati itu di beberapa kota kabupaten di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan juga Maluku Papua. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah dalam konteks suntik mati 3G ini apakah ini sesuatu yang tepat dilakukan atau tidak mengingat dalam amatan SafeNet justru daerah-daerah baru yang yang dibuka karena didorong untuk kepentingan ekonomi pada saat sudah selesai acara acara nasional misalnya kita ngomongin tentang likupang ya setelah acara selesai event balapan di sirkut Mandalika habis itu masyarakat lokal kesulitan mengakses internet jadi 4G-nya sudah tidak ada lagi artinya kan mereka tetap membutuhkan 3G di Ternate misalnya ini juga kita temukan kenyataan bahwa kartu-kartu yang kartu-kartu yang digunakan di sana jadi lemot dan tidak bisa mengakses internet dan memang dikatakan bahwa masalahnya mungkin ada di para pengguna yang kartu SIM kartunya belum di upgrade tetapi tidak terpungkiri bahwa memang ada persoalan blank spot atau daerah-daerah yang tidak tersentuh atau tidak tidak mendapat sinyal komunikasi nah pertanyaannya kan adalah apakah dengan suntik mati ini tidak ada alternatif untuk warga bisa mengakses internet sedangkan internet sekarang menjadi sangat vital untuk mendukung kehidupan karena itu saya rasa penting hari ini kita sedikit mendiskusikan karena nanti pasti prosesnya juga perlu diteruskan dengan pertemuan-temuan lanjutan untuk membahas bagaimana sebetulnya posisi suntik mati 3G ini dalam kacamata akses internet kita juga akan dibantu oleh para pakar disini untuk mengenali teknisnya sebetulnya 3G, 4G, 5G itu apa sih dan semoga dengan ini kemudian kita bisa diskusi apakah langkah kebijakan suntik mati 3G ini betul-betul memberi banyak manfaat atau tidak untuk masyarakat saya rasa begitu yang akan saya sampaikan sebagai fondasi atau perspektif dasar selebihnya untuk membantu jalannya webinar saya mengundang rekan saya Unggul Sagena Kepala Divisi Akses Internet untuk bersuara dan memulai memandu jalannya webinar saya persilahkan Unggul ya terima kasih Mas Damar terima kasih sambutannya dan informasinya yang cukup berharga bagi kita semua yang hadir pada siang sampai sore hari ini seperti diinformasikan nanti ke depan kita akan ada beberapa series juga dan kita juga meminta masukan dari teman-teman yang hadir dan masyarakat untuk tema-tema ke depan yang terkait dengan digital khususnya akses internet jadi nanti di presensi akan ada juga salah satu informasinya mengenai kira-kira saran apa untuk tema kita ke depan baiklah untuk mempersingkat waktu kita akan saya akan coba teruskan kita ada tiga narasumber pada siang hari ini yang pertama adalah surya negara beliau dari universitas indonesia dan saat ini menggeluti soal riset dan mengenai telekomunikasi dan beliau akan menjadi pemampan yang pertama dan berikutnya adalah Pak Ono Wepurbo pakar internet rakyat bisa kita bilang karena beliau adalah salah satu yang dari dulu bersama dengan kita semua mungkin kita-kita semua adalah murid-murid beliau di awal-awal tahun 2000 dan seterusnya untuk agar penggunaan internet meluas dan pada saat ini sudah banyak sekali kita mendapatkan manfaat dari internet itu sendiri dan yang ketiga nanti ada Pak Rulah Maulana beliau adalah ketua relawan TIK Aceh nanti akan memberikan perspektif mengenai apa sih yang menjadi pengalaman-pengalaman beliau dan teman-teman di daerah terutama nanti di daerah-daerah yang tidak terjangkau akses internet dan apa yang harus dilakukan dan untuk yang pertama kita dengarkan dulu paparan singkat sekitar 15 menit dari Pak Suria untuk memberikan pemahaman fundamental mungkin dari kita semua karena peserta pada hari ini pada saat ini sudah hampir sudah 60-an dan kita tahu sendiri latar belakang yang berbeda-beda mungkin di awal pengetahuan atau informasi mengenai telekomunikasi khususnya kita bicara tentang suntik mati 3G kita bicara 4G dan seterusnya sepertinya makhluk apa sih ini dan kita akan dapatkan keterangan informasi singkat dari Pak Suria untuk itu saya persilakan Pak Suria untuk membawakan materinya untuk materinya mungkin sudah bisa ditampilkan oleh host nanti host nanti akan membantu untuk memaparkan silakan Pak Suria kurang lebih 15 menit mohon saya di-reminder kalau sudah menjelang 5 menit kalau sudah ngomong lupa berhenti biasanya baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ya terhormat guru kita semua Pak Ono saya yang semenanggilnya Pak Ono Purbo karena ketika Pak Ono menulis buku yang buku sejuta umat itu saya dan Mas Unggul ini masih menjadi mahasiswa unyu-unyu di UI tapi guru kita Pak Ono sudah sampai ke Belantara Papua sana Mas Damar kemudian ada Pak Pak Rullah dan Bapak Ibu sekalian teman-teman semua dari seluruh penjuru Indonesia baik perkenalkan saya akan coba sharing sedikit dari perspektif karena saya dari akademis sehari-hari saya di debat teman-teman teknik elektro UI saya mengajar di sana sayangnya saya tidak aktif di sosial media jadi tidak bisa ditemukan di sosial media tapi Alhamdulillah berkat saja dari Mas Unggul jejak digital saya kayaknya masih aman-aman aja ini saya saya dinasihat oleh Mas Unggul jangan bikinnya aneh-aneh surya katanya ya yaudah jadi di Google masih baik-baik aja kayaknya baik teman-teman semua kita akan coba lihat apa sih sebenarnya 1G, 2G, 4G, dan 5G karena topik kita mengenai suntik mati 3G saya dari akademis akan coba next kita lihat bisa di next ya nah sebelum kita mulai definisi tersebut coba kita fundamental pertama sekali ketika kita bicara teknologi 3G, 4G, 5G itu dasarnya adalah wireless nah wireless ini bekerja suara manusia itu tipikal suara kita itu sebenarnya berada pada frekuensi rentang antara 300 sampai dengan 3400 hertz meskipun secara secara keilmiahannya sebenarnya suara manusia itu hanya ada di rentang 150-an ya 150-an 300-400 itu sudah suara tenor atau soprano tapi ambillah kita tipikal perangkat teleko perangkat telepon atau perangkat radio itu mengambil suara kita di rentang frekuensi 300 sampai dengan 3400 hertz nah suara itu ditangkap oleh perangkat telekomunikasi nah ketika diolah sedemikian rupa dihantarkan pada frekuensi kerja atau carrier frekuensi saya sering mengambil contoh kalau misalnya kita menyebut ada istilah 2G GSM 900 900-nya itu apa? itu adalah frekuensi kerjanya berarti suara kita yang ada di 300 kilo hertz 300 hertz tadi itu dihantarkan ditumpangkan di frekuensi 900 megahertz makanya ada istilah GSM 900 mau ada istilah 1800 apa sih? triple band hape kita ya triple band itu berapa? 900 1800 2100 itu artinya suara kita menumpang di frekuensi 1800 megahertz 2100 yang rame kata lagi disuntik mati 3G di 2100 itu berarti suara kita menumpang hape kita ini menumpang di frekuensi 2100 megahertz kenapa ini perlu saya sampaikan? karena nanti mungkin di sesi diskusi itu ada implikasinya dari sudut pandang kenapa frekuensi-frekuensi itu dimatikan dan apa hubungannya dengan 4G jadi kaitannya adalah dengan lokasi suara kita menumpang di teknologi seluler tersebut jadi ada di 900 1800 2100 dan mungkin nanti di 5G ada di 3500 wifi wifi kita ada di mana? kalau kita melupakan WhatsApp wifi kita ada di 2,4 giga ada di 2,4 giga atau di 2400 megahertz nah itu adalah konsep dasar telekomunikasi bagaimana suara kita pada dasarnya menumpang kepada frekuensi yang ada di perangkat telekomunikasi kita contoh radio di Denpasar itu ada RRI Pro 1 86,6 FM artinya apa? artinya suara penyiar itu menumpang di frekuensi 88,6 megahertz baik next nah next ya nah sekarang kita fokus ke cerita ke selulernya ketika bicara di seluler kita ada generasi 1G 2G 3G 4G 5G ini apa? ini adalah yang disebut dengan generasi mobile generation jadi setiap mobile generation ini punya kita istilahkan technical karakteristik teknis yang siapa yang mendefinisikan didefinisikan oleh sebuah grup ofisial ada di jenewa sana di jenewa swiss ya di bawah international telecommunication union atau ITU ITU ini kalau analogi kita adalah PBB-nya untuk bidang ICT atau bidang telekom PBB-nya jadi dia adalah lembaga resmi mereka mendefinisikan itulah yang didefinisikan apa yang dimaksud dengan teknologi 1G 2G 3G dan 4G bahasa sederhananya sesuatu teknologi disebut 3G jika bla 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 sebuah teknologi disebut 4G jika bla 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 itu mendefinisikan ITU adalah target yang harus dipenuhi kalau kita menyebut ada 1G 2G 3G 4G ini sebenarnya bukan nama resmi ini hanya nama istilah saja sebutan generasi 1 generasi 2 generasi 3 tapi sebagai informasi kepada teman-teman semua yang dikenal secara ofisial atau secara nama resminya itu adalah dimulai dari 3G 1G sama 2G itu belum ada nama resmi 3G nama resminya adalah IMT2000 4G nama resminya adalah IMT Advanced dan 5G nama resminya itu adalah IMT 2020 sama seperti manusia manusia itu nama resminya apa? Homo sapiens ya ya mas unggul nama kita masih ingat ya pelajaran biologi kita dulu sama kita guru biologi kita kan sama ya nama resminya manusia apa? Homo sapiens bukan human bukan orang tapi Homo sapiens nah itulah nama resminya itu supaya semua orang seragam maka kita menyebutnya dengan official name yang menentukan adalah ITU next nah contoh sekitar si contoh saya ambil contoh 4G 4G atau teknologi yang sekarang lagi rame 4G kita belum ke 3G 4G 4G itu apa? 4G itu adalah nama resminya tadi IMT Advanced nah apa yang bisa dimasuk dalam 4G? sebuah teknologi teknis yang namanya salah satunya adalah LTE Release 10 makanya ada LTE kalau kita sebut-sebutnya ada LTE jadi apa nih hubungan antara LTE 4G dan IMT Advanced IMT Advanced adalah official name dari 4G dan LTE Release 10 adalah salah satu standar teknologi yang berhak disebut sebagai 4G yang berhak disebut sebagai 4G adalah salah satunya adalah LTE Release 10 kalau LTE Release 8 belum bisa disebut 4G dulu kan pernah ada iklan 4G tapi ternyata yang diinstal di BTS LTE Release 8 ya belum 4G makanya kita ingat dulu yang berani mendeklar operator pertama 4G itu adalah smart friend ya kalau nggak salah ya smart friend karena dia adalah salah satu operator pertama yang benar-benar menginstal di BTS-nya itu dengan teknologi LTE Release 10 nah apa itu 4G 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 didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang bisa memberikan kecepatan 1 gigabit per second pada kondisi low mobility dan 100 megabit per second pada kondisi high mobility jadi itu definisi resminya jadi jika ada sebuah teknologi contoh misalnya saya riset di UI ketemu sebuah teknologi saya kasih nama teknologi Suriatek misalnya ternyata setelah di uji coba bisa mendukung 1GBPS low mobility 100MBPS maka saya bisa propose jadikan teknologi saya sebagai salah satu dari 4G maka kalau diterima ya jadilah saya sebagai salah satu 4G tapi sejauh ini 80% 90% di dunia 4G itu adalah LTE release 10 akan ada satu pertanyaan misalnya teman-teman semua kalau misalnya kok disini definisi 4G katanya 1 gigabit per second kenyataannya kan kita nggak pernah dapat 1 gigabit per second kenyataannya kampangnya cuma berapa 20MBPS atau berapa MBPS dengan kecepatan kita di HP kita jadi inilah yang definisi teknis definisi teknis akademis definisi ini adalah definisi ketika peak atau ketika dalam kondisi puncak analogi sederhananya jika ada satu orang di bawah BTS dia tidak punya saingan maka dia harus bisa dapat 1GBPS kalau dia berdiri diam diam aja dia kan low mobility HP dia harus bisa dapat kecepatan 1GB per second dia nggak punya saingan tapi karena dia punya saingan di BTS makin banyak orang makin sharing makanya dia akhirnya turun turun itu sebenarnya yang salah satu dasar yang harus kita ketahui bahwa kecepatan ini adalah kecepatan puncak ketika dia tidak ada orang lagi di BTS tersebut lalu muncul pertanyaan juga apakah wifi bisa disebut 4G apa hubungannya 4G dengan wifi nggak bisa karena wifi meskipun kecepatan yang mungkin bisa tinggi tapi dia kecepatan bisa support 100MBPS tapi tidak mendukung high mobility sehingga dia tidak bisa dikategorikan sebagai 4G justru wifi itu kalau kita nanti ada waktu kita diskusi ini kan sebenarnya geopolitik geopolitik persaingan LPE itu produknya Eropa sedangkan wifi produknya Amerika atau produknya EEEE nanti didiskusi tapi itu kita nggak bisa katakan wifi sebagai 4G next nah oke next jadi ini saya ambil supaya kita bisa tahu bedanya masing-masing kita paling atas dulu ya technical characteristics apa beda 1G, 2G, 3G, 4G dan 5G kita bicara ketika 1G 1G tahun 70-an itu ide awalnya adalah pokoknya mari kita buat sebuah teknologi yang bisa mendukung kalau saya nelepon sambil jalan makanya disebut mobile mobile ya bukan wireless saja tapi mobile maka orang Nordic orang Finlandia orang Sweden membuat teknologi yang dia kasih nama salah satunya kita lihat di leading standar bahwa ini adalah AMPS NMT Nordic Mobile Telefoni TACS JITAK problemnya saat itu orang Sweden kalau bawa HPnya ke Jepang nggak bisa dipakai jadi hanya bisa regional per regional aja hanya 1G maka kita sebut disini main teknologi karakteristiknya 1G itu hanya mendukung voice dan salah satu standarnya adalah AMPS ME dan TACS makanya servisnya yang dilayani hanya voice lalu meningkat ke 2G 2G tahun 1992 ada sebuah grup GSM GSM ini singkatan dari grup sistem mobile awalnya G itu grup bukan global tapi grup sistem mobile orang di Eropa berkumpul ayo kita bikin yuk sebuah standar baru yang bisa mendukung voice tapi dengan support teknik digital jadi kalau 1G itu masih analog tapi kalau 2G dia sudah digital maka mereka membentuk berdiskusi berdiskusi maka dibuatlah sebuah standar teknologi yang mereka beri nama GSM awalnya G nya itu grup grup sistem mobile nama dari orang-orang yang berkumpul di Eropa membuat standar tersebut ternyata dilalah 80% dunia mengadopsi standar tersebut maka jadilah GSM sebagai de facto standar daripada 2G padahal 2G itu banyak bukan cuma GSM contohnya apa CDMA1 itu juga 2G ada di Amerika kemudian PDC itu juga 2G ada tapi di Jepang GSM itu ada di Eropa Indonesia milih apa Indonesia waktu itu milih GSM kebetulan kalau seandainya Indonesia milih PDC ya jadilah kita mirip Jepang tapi Indonesia waktu itu mengadopsi GSM nah kemudian muncul ide gagasan bagaimana balik lagi 2G itu hanya untuk voice hanya suara saja nah ketika tahun 90-an akhir baru mulai ide muncul kenapa enggak mobile telepon yang kita pegang saat ini selain mendukung suara dia juga mendukung internet mendukung data communication maka diproposlah teknologi baru yang disebut dengan 3G dengan official name tadi IMT2000 apa intinya intinya adalah saya harus bisa mendukung kecepatan 2Mbps ingat hanya 2Mbps pada 1 cell cukup rendah banget 2Mbps cukup segitu saja itu bisa disebut sebagai 3G nah standarnya apa Indonesia mengadopsi standar WCDMA Amerika mengadopsi CDMA 2000 H H itu juga salah satu 3G Jepang bikin sendiri standar sendiri eh maaf China bikin sendiri standar namanya TS CDMA nah kemudian ternyata 2Mbps itu enggak cukup ingin muncul nambah lagi kecepatan maka 4G dibuatlah 4G diusulkanlah yuk bikin standar baru namanya IMT advance apa syaratnya requirementnya requirementnya harus bisa mendukung yang saya sampaikan tadi 100Mbps pada kondisi berlari high mobility 1Gbps kalau si pemegang telepon tadi pada kondisi diam maka yang bisa menjadi memenuhi standar itu ada 2 ternyata di dunia ini yaitu LTE release 10 dan YMAX YMAX 2 tapi bukan YMAX biasa bukan YMAX yang dulu tahun 2008 kita buat itu bukan belum memenuhi kriteria tapi YMAX 2 atau nama official namenya IEEE 802.16M kalau YV kan nama officialnya 802.11 tapi kalau YMAX 802.16M ada M nya itu 4G sebenarnya tapi kenyataannya kan gak laku gak selaku LTE tapi kalau ada tipe-tipe ada operator baru bilang oke kami operator 4G kami akan implementasikan YMAX 2 sah itu bisa dianggap sebagai 4G karena memenuhi kriteria 4G yang ditetapkan tadi 100MBPS dan 1GBPS nah pertanyaannya setelah 4G sekarang kita masuk-masuk ke 5G lalu 5G itu apa 5G itu kalau 4G idinya adalah kecepatan yang meningkat dari 2MBPS tadi menjadi 100MBPS dan 1GBPS kalau 5G tidak sekedar data dia harus bisa memenuhi nanti kita lihat tidak saja sekedar data tetapi juga memenuhi beberapa kriteria tambahan next kita bisa next nah ini contohnya tadi saya agak ulangi sedikit ibaratnya 4G adalah Mi Instant maka LTE Advanced adalah Indomie dan YMAX adalah Mi Sedap jadi itu jenisnya 4G itu adalah typical Mi-nya tapi mereknya itu bisa macam-macam tapi yang sayangnya populer adalah LTE Advanced 3G adalah mobil maka WCDML SUV CDML MVV TSML City Car nah 3G kita lihat historinya setiap teknologi itu itu di-design atau ditentukan ditetapkan oleh ITU oleh ITU itu 2G itu 92 official declare standarnya jadi tapi implementasinya biasanya 3-5 tahun kemudian contoh seperti 4G 4G itu 2011 sudah ditetapkan tapi masuk Indonesia kan 2014 4G official nah 5G pun sebenarnya sudah dari 2018 sudah selesai maaf biasanya ada waktu 3-5 tahun baru itu deploy 3G itu sudah fix standarnya itu tahun 2000 tapi masuk Indonesia 2006 kan makanya butuh waktu jadi itu tipikal bagaimana sebuah teknologi ketika dia sudah fix jadi kemudian di-deploy secara komersil butuh waktu 3-5 tahun next nah setelah kita tahu tadi 3G 4G nah baik berikutnya 5G apa itu 5G nah Bapak-Ibu kalau ingin tahu 5G ini menarik sekali bisa masuk aja ke sistem ini download M2083 gratis bisa di-download di ITU maka akan dijelaskan secara detail oke next nah next nah mungkin ini secara standarnya kalau definisi yang disepakati hingga saat ini 5G itu saya akan sedikit meng-highlight bagian ini supaya kita sama-sama membedakan pada 4G target sebuah teknologi hanya tentang peningkatan kecepatan data yaitu mobile broadband tapi pada 5G bukan sekedar meningkatkan kecepatan data tapi sebuah teknologi bisa disebut 5G jika bisa memenuhi 3 3 skenario ini jadi yang pertama adalah meningkatkan kecepatan data mobile broadband mobile broadband katanya hingga sampai 10 Gbps kalau tadi kan 1 Gbps 1 giga tapi kalau 5G 10 10 Gbps itu baru 1 kemudian yang kedua kalau ada segitiga ini dia harus bisa mendukung ultra reliable low latency artinya dia harus bisa mendukung yang latency-nya sangat-sangat rendah analoginya apa? analoginya untuk mendukung driverless car moto mobil yang tidak pakai supir dia tiba-tiba di depan ada batu maka dikirim radar cepat ke depan balik lagi hanya dalam waktu kurang lebih 1 millisecond maka langsung ambil keputusan oke rem nah itu butuh sebuah teknologi yang bisa kecepatannya begitu cepat delay-nya sangat rendah maka itu bisa disebut sebagai 5G kemudian dia juga mendukung massive IoT atau massive machine type communication dalam 1 km persegi at least harus bisa mendukung 1 juta alat IoT nah sejauh ini boleh kita next teknologi atau standar yang bisa disebut 5G itu baru LTE release 15 jadi ada sebuah teknologi yang disebut dengan LTE release 15 kalau itu di install di BTS BTS-BTS baru itu sah dan valid disebut saya sudah 5G tapi kalau masih LTE release 10 belum itu masih 4G LTE release 12 itu belum juga 5G tapi 5G kalau sudah valid di setel LTE release 15 lalu apa tadi kita tadi lihat kalau 3G kecepatannya itu adalah 2 Mbps dalam standar biasanya 384 yang menyebutnya 384 untuk pada kondisi bergerak 4G 100 Mbps pada kondisi mobile dan 5G adalah 10 Gbps jadi kecepatannya meningkat meningkat analoginya kalau download ya sudah habis ya 1 menit lagi 1 menit lagi kita ngebut analoginya kalau 3G itu downloadnya 26 jam high definition movie kalau 4G katanya 6 menit kalau 5G 3,6 second tapi ingat lagi dan lagi ini kondisi peak kondisi puncak analoginya kalau saya tidak punya saingan di bawah BTS maka saya bisa begini tapi semakin banyak orang maka tentu kecematan akan semakin turun itu yang prinsipnya oke next nah next saya sampaikan aspek teknis utama ini kenapa sih kok evolusi 2G 3G dan 4G memberikan peningkatan kecepatan selain karena teknik-teknik yang tentu ini sangat-sangat teknis misalnya ada coding rate modulasi dan sebagainya tapi yang bisa secara umum bisa kita katakan bahwa teknologi evolusi teknologi mobil seluar dari 2G 3G 4G 5G kata kuncinya adalah menggunakan bandwidth yang semakin lebar atau lebar pita yang semakin besar analoginya seperti jalan kalau jalan itu sempit maka cuma motor yang bisa lewat tapi kalau jalan itu semakin lebar kayak jalan tol maka mobil bisa semakin ngebut dan semakin banyak 2G itu lebar pitanya cuma 200 kilohertz 0,2 megahertz dan hanya itu hanya untuk voice 3G lebarnya 5 megahertz 4G lebarnya 20 megahertz 5G lebarnya 100 megahertz jadi sangat-sangat logis kalau 4G akan lebih cepat dari 3G 5G akan lebih cepat dari 4G hubungannya apa dengan suntik mati nanti mungkin akan didiskusikan tapi yang menarik kita sudah mulai dapat hints-nya tadi saat ini frekuensi-frekuensi yang digunakan oleh operator itu diisi oleh 3G contohnya di frekuensi tadi ya 1800 dan 2100 nah kalau 2100 tadi disuntik mati 3G maka 2100 idealnya diganti dengan 4G itu tujuannya kenapa? karena kita menganut sistem teknologi netral artinya pemerintah memberikan slot frekuensi tetapi isi yang digunakan di dalam slot frekuensi carrier tadi di slide saya pertama tadi itu bebas bebas dalam konteks IMT broadband Anda boleh menggunakan IMT 2000 yaitu 3G atau Anda gunakan IMT advance yaitu 4G nah saat ini kalau disutik mati artinya di 2100 tadi diswap IMT 2000 yaitu 3G dicabut diganti dengan IMT 2000 advance yaitu 4G tapi prinsipnya tetap di frekuensi yang sama hanya lebar pitanya lebih besar mungkin itu saja sedikit pengantar next mungkin ada lagi saya lupa habis jadi itu saja sedikit pengantar saya mas tunggul nanti kita diskusi lebih lanjut terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Suria dalam paparan pertamanya soal aspek-aspek bagaimana kita mengenali mulai dari 1G 2G 3G 4G dan mengapa kita harus berevolusi lagi untuk kecepatan data ke 5G dan ini yang perlu dilakukan dan yang terkait dengan tema hari ini memang bagaimana apa yang terjadi ketika 3G itu sendiri disuntikmati dan kita akan cari kita diskusi dalam beberapa jam ke depan sebagai informasi karena disini juga banyak teman-teman media saya sampaikan lagi sedikit informasi mengenai beliau Pak Dr. Muhammad Surya Negara beliau Direktur CEP CCIT FPUI dan dosen teknik elektrol juga Master of Telecommunication dari UCL University College London kalau tidak salah dan PhD-nya di Tokyo Institute of Technology Tokudai kalau tidak salah kalau di bahasa ini tapi saya lebih suka kalau ditulisnya SMA Negeri 1 Palembang sama-sama dengan Mas Unggul saya sama maternya sama dengan Mas Unggul SMA 1 Palembang SMA 1 Palembang kalau yang belum tahu Palembang di mana biar guru-guru kita bangga ini Mas Unggul sama dengan saya SMA 1 Palembang dan merantau sampai ke WI tahun 1999 terima kasih dan berikutnya sebelum kita ke Pak Ono kita tadi bicara soal suntikmati dampaknya dan seterusnya mungkin akan lebih mengenal lagi apabila kita langsung mencoba untuk menggali atau pengalaman dari salah satu relawan teika Indonesia atau RTIC yang biasa dikenal sudah tersebar banyaknya di seluruh Indonesia salah satunya di Provinsi Aceh sendiri dan banyak sekali karena ini kerelawanan banyak sekali bukan tugas tapi pendampingan ke masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman di sana terutama terkait dengan dukungan-dukungan teknis untuk misalkan akses internet dan literasi digital dan seterusnya terutama pada sesi tema hari ini kita akan bahas soal internet karena itu Bang Fakrullah Maulana atau biasa disebut Bang Maul akan menyampaikan pengalaman beliau dan rekan-rekan di Aceh untuk menghadapi kondisi di daerah sana terkait dengan pengalaman mengenai membantu koneksi internet terutama di daerah Black Spot untuk Bang Maul sudah siapkah ada presentasi atau ada video yang bisa ditampilkan kalau tidak salah kemarin silakan disampaikan kepada host waktunya mungkin sekitar 15-20 menit silakan oke Bang saya sharing saja Bang kalau bisa video ini kondisi perjalanan untuk perjalanan kita ke daerah juga artinya kita sharing apa yang sudah dikerjakan sama di PC untuk mengatasi Black Spot ini sekitar 536 kalau saya tidak silap Black Spot memang tidak ada 3G 3G kita masih kita masih agak sedikit sedikit cemburu bang sebenarnya kalau di Aceh kan tidak ada 3G 3, sekian dia anggap 4G sudah bangga orang Aceh ini jadi di daerah-daerah yang kita bantu itu memang sudah berkali-kali tidak ada yang namanya internet bagaimana menyebarkan informasi keluar juga tidak ada yang dapat di Aceh itu pengalaman kita cuma diberikan data bahwa kami akan survei BTS nanti kami bangun infrastruktur agar bisa nelpon nah itu sudah senang orang Aceh jadi yang kita bangun-bangun itu pendampingan sekarang lagi berjalan di Aceh Jaya yang sudah dapat internet dikit bantuan dari teman-teman common room itu di sisanya kita lebih fokus dengan masyarakat untuk ke-teliprasi digital bagaimana untuk mereka bisa berjual kita tidak pikir semua teknologi yang kita diceritakan hari ini teori dari banyak mungkin dari Kangono bisa sharing lebih jauh bagaimana teknologi yang baik untuk bisa diterapkan karena kalau di Aceh kita rela wantik terkendala tower bukit-bukit kita juga belum mencukupi artinya mungkin sharing saya cuma disitu Mas Unggul jadi selebihnya nanti bisa sharing sama kalian lain kalau kita bawa apa kembangkan internet yang sama-sama bisa dipakai masyarakat itu saja dari kita dari saya sharing karena kalau mungkin akan lebih panjang lagi bahkan lebih sedih karena sudah diceritakan juga 1G sampai dengan 5G orang Aceh belum bisa menikmati yang namanya 4G masih beriming-iming kita dapat 4G kita sudah pakai GSM di Aceh GSM-nya beda artinya geser sedikit mati jadi bukan global kita geser sedikit mati gitu aja di Aceh jadi lebihnya kita bisa sering-sering tanya-jawab mungkin lebih asik setelah Pak Ono bisa sampaikan paparan yang baik oke siap baik terima kasih Bang mau GSM ya mungkin ini ada juga di beberapa chat juga teman-teman di beberapa daerah menyampaikan hal yang sama artinya dibalik gemerlapnya mimpi teknologi ini ternyata kita kita masih belum bahkan yang 3G sendiri 4G sendiri masih belum merata dan belum bisa dinikmati secara keseluruhan ketika ini yang akan jadi diskusi kita juga bagaimana teknologi ini jangan sampai mencerabut karena hak untuk mengakses internet adalah hak asasi itu adalah hak asasi yang kita harus harus dipenuhi oleh pemerintah dan itu salah satu kendalanya andaikan ada kebaikan dari peningkatan kecepatan dan seterusnya bahkan hal ini akan sangat tergantung dari infrastruktur yang ada sedangkan di kontur atau tadi disampaikan di Indonesia bermugit-mugit dan sulit sekali nah untuk lebih jauh mengenai dampak dan juga kendala-kendala ini mungkin kita langsung Pak Ono untuk menyampaikan pendapat beliau mengenai suntik mati 3G ini seperti apa nanti dampaknya dan dengan kondisi Indonesia pada saat kalau Pak Ono sendiri beliau sudah lama kita kenal dari sebagai pakar internet kita sebut biasanya pakar internet rakyat karena sejak dari wajan bolik dulu RKRWnet sehingga saat ini tetap mengedukasi masyarakat silakan Kang Ono kalau sudah bisa untuk berbagi dengan teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini terima kasih mudah-mudahan kedengeran suaranya aman ya suara baik terima kasih selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh langsung aja saya baca di chat ada komentar dari Mas Wawan terlepas dari evolusi teknologi yang terus berubah yang terpenting adalah harga paket data yang murah dan terjangkau jadi poin itu penting banget sebetulnya jadi sebenarnya rakyat Indonesia nggak peduli sih mau 1G 2G 4G 5G 6G 7G nggak peduli yang penting harga paket murah dan terjangkau itu satu nah sekarang poin turun dari situ tadi Mas Surya udah cerita tentang evolusi dari teknologi seluler ya kalau kita lihat secara umum ada 2 teknologi besar di telekomunikasi yang satu mobile atau seluler yang satu tidak seluler fix nah kalau kita lihat harganya beda jauh antara 2 makhluk itu ya yang seluler yang mahal yang operasin operator walaupun kita bisa bikin sebenarnya yang fix murah nah kesalahan fatal kita berasumsi bahwa kita hanya bukan hanya kita lebih tergantung ke mobile padahal banyak dari kita nggak terlalu mobile banyak dari kita kan diem di kantor di rumah di cafe di restoran bengong di rest area yaudah kenapa harus pakai mobile itu sebetulnya kuncinya oke nanti saya coba jadi kita saya saya akan nyoba nggak terlalu dari teknologi ya oke jadi poinnya itu jadi kalau kita bisa perbesar yang fixnya yang tidak mobilnya itu internet bisa murah benar asli itu yang pertama eh yang kedua ya yang ketiga adalah ini cara berpikirnya teknologi makin hari makin mudah makin murah hati-hati kalau makin murah mungkin kita semua tahu yang seru adalah makin mudah artinya apa semakin hari kita makin mudah untuk bikin sendiri teknologi itu selama ini asumsi yang ada di regulasi di peraturan yang ada peraturan dan regulasi yang ada di telekomunikasi terutama berasumsi bahwa yang bisa bikin infrastruktur telekomunikasi adalah operator harus pinter harus punya duit banyak segala macam syaratnya gede-gede banyak dan nggak mungkin rakyat biasa bisa jadi operator itu asumsi yang waktu dulu kita bikin undang-undang telekomunikasi padahal hari ini peralatan-peralatan itu udah murah banget akses point aja harganya bisa 100 repu fiber optic harganya 800 rupiah per meter itu udah kacau itu sebenarnya jadi kita bisa bikin sendiri semua nah kalau kita bisa bikin sendiri semua harga jeblok jatuh poinnya disitu yang paling mendasar disitu sebenarnya beres ya sekarang kita lihat sorry saya kasih poin ini lah saya share screen aja biar kelihatan lah makhluknya seperti apa sih sebenarnya eh ini udah share screen belum oh tadi dimana saya share screen ya lupa gue saya lupa cari desktop saya ya di bawah ada share screen enggak ini ada banyak banyak screen oh iya saya lupa yang mana yang tadi ya aduh gue lupa ini nih email lagi dah email lagi share ini email lagi yang gue share oke ya mudah-mudahan mudah-mudahan bener nih ini kelihatan web saya enggak kelihatan enggak webnya mudah-mudahan kelihatan ya ya kelihatan desktopnya desktop oke webnya kelihatan ya oke ini jujur dulu terus terang dulu saya dan teman-teman ini teman-teman dinas kom info di Tanggerang Selatan kita lagi membuat sendiri 4G tapi kita targetnya 5G sih alat yang dipakai adalah ini sih sebenarnya cuman bukan yang aslinya ya kita pakai yang tampilannya maaf Kang Ono tampilannya masih email ini ya betul ya masih email udah udah kebuka belum ya belum belum mateng mateng dah gue gimana caranya oh kebanyakan ini kebanyakan layar nih Kang Ono nih iya ganti windows ganti windows aduh pusing gue oke gimana caranya iya ini gimana caranya ya ini ya ini 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 kelihatan ini saya ngasih lihat alat nih sekarang oh tampilan google ya google ya google jadi kita lagi eksperimen ini ngasih tau poin yang paling mendasar ya bahwa kita sedang berjuang untuk bikin sendiri 4G 5G ini di Tangerang Selatan kita lagi ngoprek 4G sih sebenarnya tapi ini yang ngoprek bukan ya mahasiswa saya juga sih semester 2 si Fata cuman dia juga kerja di Dinascom Info Tangerang Selatan dan kita sudah mulai on 4G nya pakai alat seperti ini 4G udah mulai nyala dan kita targetnya kalau bisa sampai ke 5G oke software nya kebutuhan open source Anda bisa cari di GitHub semuanya GitHub tapi poin yang pengen saya sampaikan kita bisa bikin sendiri untuk central telepon nya kita bisa pakai open 5G S ini buat core network atau central telepon nya free open source untuk radio nya kita bisa pakai SS Run SRS ada berapa pilihan sih salah satu yang bisa dipakai misalnya ini SS Run dan dia bisa ke apa sih GNB jadi bisa 5G sebenarnya oke tapi masih eksperimen banget kalau 4G kita udah mulai nyala kemarin jadi poinnya adalah kalau jadi poinnya adalah teknologi makin murah semuanya makin tersedia kalau rakyat diizinkan untuk bikin sendiri kita bisa bikin sendiri semua dan harga jatuh banget sekarang buat gambaran aja ya saya kasih gambaran di sini salah sini salah sini salah mana ini dia oke ini ada ini kalau ada internet kan kita mau nyebarin ke user ya ada BTS ada wifi ada FabroOtic ini kalau kita hitung-hitungan investasi ya investasi BTS itu harganya sekitar 500 juta sampai 2 M-an lah kira-kira per BTS total usernya berapa gak tau lah kalau ini masur yang lebih apal kali ya estimasinya sih jumlahnya gak sampai jutaan di sini mungkin 256 kalau mau aman kali ya 256 user tapi kalau 256 berarti 1 giga dibagi 256 user matang dah lo isinya jadi kira-kira harganya dari situ kalau BTS kalau wifi parah banget kalau wifi harganya kan tau sendiri wifi yang parah harganya harganya antara RP 100 ribu sampai 500 ribu perak gitu usernya emang gak banyak usernya cuman ini 100 sampai 500 ribu usernya cuman sekitar kalau mau aman sekitar 20-an lah kira-kira oke lu gratis lagi ya gak bayar lisensi ya gak bayar lisensi ini harus bayar gak bayar BHP gak bayar BHP harus bayar BHP di atas gila matang dah lo kemudian kalau fiber optic sekarang kita pakai tergantung mau pakai yang point-to-point kayak HTB atau mau pakai seperti yang dipakai di Indihome bisnet segala macam FTTH itu kalau pakai yang FTTH itu investasinya sekitar tergantung jumlah klien sih sebenarnya kalau yang minimalnya mungkin sekitar bangsa 10-20 juta oke tapi itu usernya mungkin sekitar berapa ya 16-30 sekitar 64-an lah kali ya 64-an 1 1 1 switch gitu ya 64-an ini ini teks gue kenapa gak bisa diklik disini 64-an jadi kita ngeliat seperti ini nah sekarang kalau mau murah kita hitung-hitungan ini gue kasih tahu harga bandwidth 1 giga BPS 1 giga BPS per bulan oke unlimited dan ini ya buat satu gue disebarin lagi itu mereka jual sekitar Rp30 juta per bulan tinggal lo hitung aja sekarang udah tahu harga kan sekarang sorry gue buka rahasia nih sekarang paling anak-anak pada nafsu semua syalan siapa buka rahasia harga kacau ini harga Rp30 juta per bulan 1 giga BPS tinggal mau dibagi berapa sekarang user mau bayar berapa nih kira-kira jadi kalau kita pakai kalkulator aja sekarang mau harga berapa misalnya misalnya harganya mau Rp3.000 per hari misalnya jadi kita mau ngecer sampai Rp3.000 perak per hari ecerannya bukan gigabyte tapi per hari Rp3.000 perak per hari yaudah tinggal hitung aja jadi itu kalkulator harus jalanin lagi kita kalkulator luar kepala aja kalau mau Rp3.000 per hari sementara itu ada Rp30.000 per bulan per bulan ada 30 hari berarti per harinya harus Rp1.000 harus dapat duitnya Rp1.000 sementara kalau orang yang mau ngecer Rp3.000 per hari berarti Rp1.000 dibagi Rp3.000 Rp3.000 berarti sekitar berapa ratus orang tiga ratusan lebih orang harus jual ke 300 orang per hari supaya bisa meng-cover Rp30.000 per bulan jadi kira-kira gitu cara ngitungnya ini saya tulis aja biar kebayang jadi supaya balik modal si operator balik modal kita harus ada 30 orang per hari dengan bayar Rp3.000 Rp3.000 per hari mereka mainnya main ini ya mainnya main voucher jadi vouchernya kayak gitu kalau mau bulanan bisa dibagi lagi misalnya kita per bulan mau berapa Rp100.000 per bulan Rp100.000 per bulan berarti 30 juta bagi Rp100.000 Rp100.000 berapa 300 orang lagi per bulan jadi kira-kira 300-an orang lah angka yang pelanggannya jadi kita bisa tahu harga pelanggannya harus 300 orang kita bisa cover dan itu itu masuk untuk orang-orang Indonesia masuk semua harga-harga segitu Rp3.000 per hari masuk Rp100.000 per bulan juga masuk buat orang Indonesia jadi itu kira-kira kayak gitu dan kita butuh 300 orang aja nah sekarang jadi dari sisi harga kita udah tahu kira-kira peta harganya seperti itu angka yang harus dibayar ke upstream itu Rp30.000.000 per bulan untuk 1 giga BPS sementara kita bisa cover seperti ini nah sekarang tinggal masalah investasi investasinya kita bisa lihat banget bahwa yang namanya 1G, 2G, 4G, 5G ini mahal asli mahal jadi teman-teman cenderung ke arah dua ini akhirnya dan yang lebih parah di sini kecepatan anak-anak kecepatannya sekitar sekitar antara satu salah pencet ini kecepatan di sini antara 1 sampai 10 giga BPS tergantung teknologi yang dipakai jadi kita maennya parah di sini nah sekarang saya kasih lihat contoh yang real jadi udah kebayang ya harganya kayak gini cuman ini share satu itu di share 64 ya pokoknya kalau kalau nggak share harganya 30 juta kalau di share ya harganya jadi tadi 100 ribu atau 3 ribu perak per hari jadi kalau kita diijinin kita bisa seperti ini sebenarnya jadi kalau saya mau dimatiin juga nggak masalah sih sebenarnya asal rakyat Indonesia diijinin buat bikin ini semua nah sekarang untuk menutup poin-poin tadi bagaimana pengalaman teman-teman buat bikin itu semua bentar saya harus ganti share lagi nih sekarang bisa nggak gue share ke jadi ini nggak bisa share ini rupanya ya gue share power ini mah nama lagi salah ini waduh salah ini kelihatan nggak nih ya powerpoint kelihatan nggak ya kelihatan oke saya akan akan buka ini akan buka ini ya salah salah pencet buka buka dokumen lain ya ini saya pakai buat di ini sih kemarin LEMHANAS jadi teman-teman LEMHANAS nanya apa ada nggak solusi buat di Papua itu 30 juta itu kemarin saya buka rahasia 30 juta itu di Icon Plus di Jawa Barat jadi kalau sampai Papua mudah-mudahan segitu lagi ya nggak tahu kemarin belinya dari Icon Plus ini kenapa gue nggak bisa load dokumen ya ya bentar saya akan coba sebentar mudah-mudahan bisa kebuka dokumen ONO bentar ITTS FGHI mudah-mudahan kebuka ya LEMHANAS jadi ini di LEMHANAS teman-teman kemarin di LEMHANAS nanyain ada nggak solusi buat oh salah LEMHANAS ini yang kelihatan masih untitled dokumen yang isinya email-email walah oke coba oke saya coba tutup coba ganti ya ini kayaknya nggak bisa ini ya nggak bisa oh ini dia kayaknya oke oke saya akan ini PPT ya PPT LEMHANAS nah ini kondisi real sinyal bisa dilihat di sini sih situsnya namanya nperf.com kita bisa lihat kondisi sinyal Jawa kelihatannya sinyalnya lebih banyak Sumatera lebih parah tadi di Aceh kan parah ya Kalimantan kasian Papua itu pelanggaran hak asasi manusia oke dan kalau kita pakai search sekolah dari naik pohon nah seru lah ceritanya tapi yang saya ingin ceritain adalah pengalaman teman-teman di lapangan banget ini Pak Insan Balandatu dan Pak Nielsen dari PT Infotech Global Network mereka berhasil menyambungkan pakai wireless kecepatan sekitar 300 Mbps dari Manado sampai Ternate Manado sampai Talaut peralatan yang dipakai adalah air fiber dan mereka bisa sampai kecepatan seperti itu jarak jauh kalau saya tahu jaraknya sekitar 300 km jadi bisa ini instalasi mereka ini di pulau yang jadi relay antara Ternate dan Manado ini teman-teman di Banten Awinet mereka nyambungin wireless juga di Banten jadi rata-rata mereka pakai fix wireless bukan seluler dan nanti di Awinet ini mereka turun ini di Cipta Gelar di dekat 2 jam lah dari Sukabumi dan off-road pakai four wheel ke sana ini Abah Ugi apa lah ya apa sih yang inilah apa bukan ketua suku ya pokoknya orang ininya lah petingginya banget dan ini tukang ngoprek banget nih Abah Ugi dan mereka nyambungin wirelessnya ke sini dan mereka punya relay-r relay seperti ini dan di Cipta Gelar itu mereka gelar fiber optic sekarang jadi gak masalah sih sebenarnya kalau kita bisa bikin sendiri dan ini kalau mau tahu kabelnya harganya 800 rupiah per meter kecepatannya bisa sampai 10 giga BPS nah ini di Doni Tambas di Sukabumi juga narik fiber optik kemudian ini di Salmanet di Kawali Garutasik tarik fiber optik juga ke desa-desa ini kelihatan banget yang jadi masalah adalah tiang biasanya akhirnya mereka pakai pohon ini kalau dilihat ini kabel fiber dan ini naik pohon kabel fibernya kelihatan lagi naik pohon nyebrang sawah dan sebagainya jadi usahanya seperti ini dan teman-teman berjuang semua di lapangan dan kita bisa sih sebenarnya gak masalah sih kalau buat saya mau gak ada 3G 4G sebenarnya bisa-bisa aja cuman gak bisa mobile doang sih kita perlu bikin konsorsium voucher Indonesia gitu aja nanti kita pindah-pindah voucher jalan terus itu aja sekian dulu terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat saya kembalikan pada Pak Sungul dan teman-teman terima kasih ya oke terima kasih Kang Ono atas paparannya yang menggugah juga bagi teman-teman yang belum dan mau untuk membuat hal yang seperti ini karena ada beberapa hal saya catat sebenarnya bagaimana membuat itu menjadi terjangkau bagi masyarakat dan dari harga yang sekarang ini kalau memang masyarakat atau rakyat sudah diperbolehkan untuk membuat atau melakukan membuat infrastruktur maka kita sudah gak peduli lagi yang namanya setikmati periji terserah yang penting kita bisa membuat itu sendiri cuman yang jadi pertanyaan nanti sampai sejauh mana ini nanti mentok apa enggak sampai sejauh mana ya kita baik di sini oke sekarang itu mungkin sekarang kita lanjutkan kita masih ada sekitar 40 menit untuk tanya-jawab ya saya akan ambil dari chat atau teman-teman bisa raise hand ya untuk pertanyaan kepada tiga narasumber satu dari sisi Akademis Akademis dan Teknis mengenai teknologinya kemudian yang kedua dari pengalaman-pengalaman dan yang ketiga mengkoneksikan antara teknologi dan kebutuhan dari masyarakat dari Kang Ono silakan bagi teman-teman yang mau bertanya kita akan buka dua sesi satu sesinya mungkin 15 menit jika ada yang mau bertanya silakan reaction raise hand kalau ingin bertanya langsung nanti akan bisa open mic-nya atau dari chat dari kolom chat sudah ada itu Mas Akmal Karim dari PT Sangtel sudah raise hand tapi di kamera dia raise hand itu Akmal Karim PT Sangtel ya bagaimana Pak sudah bisa mengajukan pertanyaan Pak moderatornya moderatornya kalau saya moderatornya silakan aja silakan Pak Akmal ya terima kasih dan salam kenal saya Muhammad Akmal Karim dari PT Santel di Manokwari Bapak Barat dapat kesempatan mengajukan pertanyaan salam hormat kepada Bapak Ono W. Purgo moderator dan teman-teman yang tergabung dalam diskusi ini mungkin ada tiga poin yang saya akan ajukan pertama bagaimana dampak bagi pelanggan yang di area tersebut bahkan 2G dan 3G saja mereka belum ter-over itu pertanyaan pertama saya kedua kenapa kita selalu mensetnya bahwa di daerah Papua yang tertinggal sedangkan masih banyak di daerah-daerah selain Papua itu belum bisa merasakan yang namanya telekomunikasi contoh seperti di Sulawesi itu masih banyak Pak bahkan di tempat saya di kampung saya itu di Sulawesi Barat itu kami belum merasakan sama sekali yang namanya 2G bahkan 3G sendiri apalagi 4G dan pertanyaan terakhir tindakan-tindakan radikal apa yang dapat ditentu masyarakat agar di tempat blank spot tersebut bisa dengan cepat dibangun infrastruktur telekomunikasi tersebut kenapa saya mengatakan tindakan-tindakan radikal karena kalau tindakan-tindakan biasa saja sepertinya belum pernah berhasil karena di sana kami sudah beberapa kali melakukan usaha-usaha tapi hasilnya masih nihil contoh usaha yang kami lakukan itu mengajukan di pihak pemerintah spesifiknya di kabupaten begitu atau pemerintah pemerintah desa mungkin segitu saja Pak terima kasih atas kesempatannya ada dua pertanyaan ya Pak kalau saya tidak salah ada tiga ada tiga yang pertama dampak bagi masyarakat yang belum bercover kedua tindakan radikal apa yang bisa dilakukan yang tadi sempat terlempar ya mungkin kurang lebih seperti itu Pak oke oke kita tampak dulu ada satu lagi mungkin yang ingin bertanya sudah saya cek di kolom chat mungkin apakah ada nanti Papua mau bertanya oke silahkan Bang Martin tinggiri jadi saya catat silahkan unmute dan bertanya halo saya belum mendengar suaranya halo halo Bang Mark Indiri sudah berbicara ini sudah unmute tapi saya belum mendengar atau melihat informasinya silahkan kalau membicara langsung atau bertanya langsung atau di kolom chat bisa disampaikan apabila terkendala koneksi apabila ingin bertanya tidak tidak terdengar suaranya saya tidak mendengar suaranya suaranya tidak keluar sambil ditulis saja sambil menunggu ditulis pertanyaan dari Mark Indiri dari Papua mungkin untuk pertanyaan dari Pak Akmal bisa dijawab oleh tiga narasumber kayaknya punya pendapat juga untuk masyarakat yang terdampak yang belum dia baru 2G atau 3G dan tindakan apa sih yang kira-kira cukup radikal yang tidak biasa-biasa saja karena yang selama yang terjadi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu di lokal di daerah itu tidak berdampak kepada masyarakat apalagi SEPET sendiri mencatat di beberapa tempat kita sempat memantau seringkali koneksi itu bagus ketika ada kunjungan-kunjungan atau seremoni-seremoni dari pusat dari pusat ada presiden berkunjung atau meresmikan sesuatu dari menteri dan sebagian itu agak bagus pada saat itu koneksi lumayan stabil setelah itu tidak ada itu sering sekali kita temukan di lapangan nah kira-kira dari pengalaman dan pendapat dan saran dari para narasumber mungkin yang pertama dari Kang Ono siap kira-kira seperti apa yang bisa disarankan kepada Pak Akmal dan kawan-kawan ini ini tindakan radikal saya lebih ketindakan radikal gini sederhana saja operator tugasnya nyari duit kalau duitnya tidak ada mereka akan keberatan untuk invest sebenarnya kan operator Indonesia kan swasta semua jadi kalau tidak ada duit susah kecuali kalau pemerintah yang subsidi padahal rakyat punya duit sebenarnya sebetulnya kalau mau bikin sendiri jaringan bisa poinnya cuma itu saja investasinya berapa coba aduh bisa udah ditutup nih sharing karena saya salah pencet saya jadi tapi poinnya kira-kira gini lah kalau Anda cari-cari di Google cari di toko-toko online kata kuncinya adalah RT RW net kemudian shopping shopping tentang RT RW net jadi ada banyak sekali orang-orang yang dagang peralatan buat RT RW net harganya antara 5 sampai sekitar 20-30 juta rupiah jadi itu kita bisa nyambungin satu desa ke internet tinggal kalau ada sambungannya untung kalau teman-teman di Wamena kemarin mereka pakai visat kemudian mereka bikin GSM sendiri tuji sendiri di Wamena David Heck dan teman-teman itu bukan Wamena sebenarnya Bu Gendini mereka bikin sendiri dan itu menjadi contoh dunia karena orang Indonesia yang desa di Papua itu yang mampu mengoperasikan GSM selama 7 tahun tanpa mati tidak ada daerah dunia lagi yang bisa seperti itu dan kita contoh dunia kalau mau tahu tempatnya namanya Bu Gendini pasti teman-teman Papua tahu itu dimana kira-kira di Wamena kalau mereka bilang sekitar 9 jam dari Wamena dan sekarang teman-teman di Telecommunication Infrastructure Project pakai itu sebagai model untuk mengembangkan infrastruktur di desa-desa di dunia jadi Papua itu punya kemampuan dasar kalau mau tahu dan kita bisa Indonesia bisa bikin sendiri RTRWnet dan saat ini catatan yang ada sekitar 60 ribu RTRWnet di Indonesia dan ini adalah ini yang menjawabkan bangsa Indonesia dapat award dari masyarakat internet sosial di dunia juga jadi kita adalah negara yang paling besar di dunia yang punya RTRWnet sendiri itu terjadi karena internet kita kayak gini jadi kita harus bersyukur sebenarnya kira-kira itu jadi sarannya bikin sendiri bikin sendiri nah sekarang sama izin bisa minta izin kok itu teorinya sih gratis teorinya nggak tahu kalau nggak gratis teriak aja selama memang langsung didukung karena memang ada alasannya kalau blank spot gimana nggak ada secara undang-undang boleh dan perizinannya juga nggak susah sebenarnya asli nggak susah gitu teman-teman yang digarut itu punya izin ISP itu rata-rata semua punya izin ISP yang saya kasih gambar-gambar foto tadi rata-rata punya izin ISP hati-hati jadi resmi semua kita tidak melanggar hukum keren bisa saling belajar juga ke teman-teman yang sudah melakukan bagaimana proses-proses mereka mendapatkan itu proses paling dasarnya adalah mengempower SMK jadi kerjasama SMK SMK TKJ kuncinya ada di situ oke gimana Bang Akmal sudah terjawab mungkin Pak Surya ada tambahan ya saya kalau udah ngomong saya tinggal amin aja deh ya jadi saya tadi bilang kalau radikal ini memang spesialisnya ini Pak Ono nih salut saya terus terang mengikuti dan sangat apresiat ya dengan konsep RTRW NET saya dari sudah mungkin sekedar memberi sedikit pencerahan dari sudut pandang akademisnya linear dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ono jadi kan teknologi itu kan ada dua jadi kan teknologi itu kan pada dasarnya kan bekerja pada frekuensi nah di dunia ini kita menganut paham ada frekuensi yang kalau dipakai bayar ada yang kalau yang dipakai kalau yang dipakai nggak bayar nah sayangnya mayoritas daripada teknologi 3G 4G itu disampaikan oleh Pak Ono Purbo tadi itu digunakan oleh operator yang harus bayar maka secara logika bisnis dia tentu akan membangun jaringan yang akan profitable akan membangun yang di tempat-tempat yang akan bisa mendatangkan untung atau paling tidak impas lah bagi mereka nah ini memang problem dasarnya adalah ketika kita menyerahkan penggelaran jaringan itu kepada institusi yang pada dasarnya adalah perusahaan swasta ya ataupun kita hotel kom mungkin BUMN tapi kan tetap saja dia orientasinya adalah perusahaan harus mendapatkan profit nah pemerintah sendiri sudah membuat program bagi beberapa daerah-daerah yang memang belum tercover menjadi kewajiban bagi pemerintah ya dalam hal ini diselenggarakan oleh bakti untuk membangun BTS atau membangun wilayah yang memang belum tercover di daerah tersebut jadi kalau misalnya tadi Pak siapa tadi maaf Pak Sunggul yang ada desanya belum tercover yang belum tercover tadi laporannya kemana tadi ya ke dinas komunika Pak Akmal ya ke dinas Kominfo sudah ya Kominfo sampai pusat nggak laporannya kalau untuk histori laporannya mungkin tidak spesifik Pak maksud saya adalah bahwasannya kami sudah melakukan usaha-usaha cuma dalam usaha ini sepertinya belum mendapatkan hasil bukan hasil maksudnya kalau hitungan persentasinya mungkin masih 0% Pak salah satu akar masalahnya Pak masalahnya adalah pembangunan telekomunan penggelaran jaringan 3G 4G itu dilakukan oleh pemerintah pusat bukan oleh pemerintah daerah jadi kalaupun kita berusaha sampai ke dinas selama itu masih di daerah pemerintah daerah itu ya hampir-hampir tentu nggak akan ada hasil ya karena yang menggelar itu pemerintah pusat jadi saran saya saya kasih saran taktis ada namanya di pusat itu bakti ya Badan Layan Umum Bakti mungkin pernah dengar ya Bakti Kominfo betul Pak coba bersurat atau ber-email atau berkomunikasi dengan mereka kita coba saja minta Pak tolong bangunin satu BTS di tempat saya karena itu memang tugas daripada Bakti untuk menggelar layanan 4G supaya bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia jadi Bakti langsung saja ke Bakti Bakti di Jakarta itu Bakti kemudian yang kedua kalau misalnya bicara oke kalau sambil kita nunggu nih nunggu dibangunin BTS sama Bakti 4G kalau nunggu dibangun sama operator swasta tentu pikirannya kan dia akan daerah ini ada dulu kalau dulu saya nggak tahu kalau sekarang rules of thumb-nya minimal ada nggak 500 pelanggan di sana kalau nggak 500 pelanggan ngapain saya bikin BTS capek-capek kan kata Pak Unadi 500 juta itu bikin itu baru tower-nya belum narik kabelnya belum narik sampai ke daerah sana tapi kalau nggak bisa mendatangkan 500 pelanggan tadi yang ngapain saya bikin itu kan pikiran bisnis standar tapi kan kita nggak bisa pakai itu kita harus tetap membangun di seluruh pelosok Indonesia orang negara kita sama nah maka dari itu ada Bakti jadi saran saya coba approach ke Bakti bersurat atau melapor ke sana minta dibikinkan satu BTS di tempat Bapak kalau untuk ini radikalnya saya sependapat dengan Pak Ono ada satu teknologi yang memang sebenarnya tidak berbayar tidak berbayar dalam hal pembangunannya itu kita bisa memanfaatkan frekuensi yang gratis yaitu di frekuensi 2,4 GHz ya detilnya itu Pak Ono yang akan menginikannya di 2,4 GHz dalam artian kata kita menggunakan Wifi contoh sederhana kan begini ya kalau saya lagi di bandara ada Wifi saya pakai saya gunakan telepon via WhatsApp itu kan nggak bayar saya kan sebenarnya kan dan saya kan nggak nggak ilegal karena memang menggunakan frekuensi yang tidak berbayar nah good newsnya mungkin ini Pak Ono juga nih pasti ke depan frekuensi-frekuensi yang tadi yang sifatnya unlicensed atau tidak berbayar ya Pak Ono itu nanti kan semakin banyak Pak kalau sekarang kan di 2,4 nanti kan di 5 GHz ya Pak nanti di berapa lagi katanya ada isunya katanya di 7 GHz ya naik lagi nanti 5,8 udah bebas juga sih 5,8 udah bebas makin banyak jadi yang saya pengen di 24 nah jadi kalau geopolitiknya kan ini pertarungan antara IEEE dan 3GPP ya Pak Ono antara sosialis dan kapitalis antara sosialis dan kapitalis tapi kalau lucunya yang sosialis kok IEEE ya jadi ada 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 potensi seperti itu Pak Akmal ya jadi kita tadi saran saya approach kita untuk meminta jaringan kita bisa ajukan ke bakti ya di Kominfo di Jakarta dan sedangkan tapi kalau dari aku beda Bang bakti Kominfo itu bullshit Bang gak ada cerita waduh kalau di saya sharing ya ya gimana sharing ya Bang kalau saya di Aceh saya sudah ada di handphone saya hari ini 12 surat permohonan ngemis dari Bupati dan Gubernur Aceh untuk adanya tower karena kalau ada satu tower nanti kita bisa pakai wifi masuk ke daerah-daerah kita bantukan dari prasukulatulah dari bakti itu memang bullshit itu biaya kampanye itu Bang biaya kampanye yang digunakan untuk ambur-amburkan uang yang gak jelas ya kan dana yang dibantu besar-besar bullshit kalau kawan-kawan mau buat radikal pakai bakti itu bullshit karena langsung bikin Aceh tel aja bikin Aceh tel nanti kita Aceh ecing Aceh ecing kan jadi intinya intinya memang kalau di daerah-daerah hari ini kan Kemendes berada di Jakarta yang dia lihat kota Jakarta seharusnya Kemendes itu ke desa di desa kalau di Aceh misalnya itu kita dihadapi dengan gunung-gunung kenapa tower kita banyak karena ada pengusaha-pengusaha Aceh yang rela untuk bangun BTS ya gak mungkin juga kan mereka-mereka semua yang yang support untuk bangun-bangun BTS agar bisa ada telkom jadi yang cara Pak Ono tadi untuk dikembangkan memang yang perlu sekarang kendala dari kita teman-teman di lapangan untuk mengembangkan bisa adanya internet adanya hak masyarakat bisa dapat internet itu butuh tower saja satu tower satu jadi kan sekarang masyarakat yang diiming-imingkan sama negara ini kami survei tower untuk dapat internet masyarakat senang luar biasa 4 tahun kemudian udah lupa kan datang lagi nanti bilang lagi survei karena di pulau Aceh itu pulau terluar di Indonesia kalau itu sudah dijanjikan 7 kali untuk ada survei biar dibangun tower tapi sampai dengan hari ini kita buat acara tidak pernah ada tower teman-teman komunitas kayak dari common room RT itu udah udah bangun tanpa harus cerita survei-surveian artinya ini kayaknya Kang Ono kita harus pikirkan cara bangun satu buah tower induk saja untuk bisa menyebar menyebarkan apa namanya menyebarkan akses internet masalah untuk telepon kita bisa olah lah kalau udah ada internet itu sudah bisa ada semuanya yaudah kerjain itu aja beres gak usah ngemis itu radikalnya iya radikalnya kita jangan ngemis lah udah lah betul betul Kang memang kan hari ini yang dibuat sama kawan-kawan di Aceh kita memaksimalkan tidak ngemis Kang kita harus sebarkan virus itu betul tapi kalau seandainya nanti kami buat hal-hal yang membangun internet yang merugikan seolah-olah merugikan negara karena tidak bayar nanti digulung sama negara enggak pakai Gini SP gratis kok Gini SP teorinya enggak Kang bayar bayar udah coba enggak kalau bayar bayar teriak teorinya gratis soalnya asik kan di Indonesia ada 2000 ISP nambah 2001 ya rencananya setiap RT RW jadi ISP masing-masing nambah ribet di VINA cuma punya 3 ISP justru makin ribet makin makin tidak tergantung pemerintah lanjut kasihan itu dari 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 satu pertanyaan banyak ya pengalaman-pengalaman yang kita sampaikan tapi memang begini kenapa salah satunya kita melibatkan pemerintah karena memang secara kontrak sosial kita sebagai warga negara pemerintah adalah bertanggung jawab jadi kalau semua kita disuruh cari makan sendiri bikin sendiri apa-apa sendiri buat apa dibuat lembaga-lembaga seperti yang tadi disebutkan karena di beberapa contoh kasus juga ada alasan anggaran terbatas dan seterusnya dan banyak proyek-proyek yang tadi ada beberapa teman juga ngeliat sudut pandangnya dari Jakarta dan kalau kita terus-menerus mengerjakan sendiri nanti juga ada saatnya seperti kata Bang Nol tadi digulung kalau bahasanya jadi ketika semakin membesar itu mungkin akan mentok juga dan beberapa contoh dari pengalaman teman-teman juga yang kita pertanyakan nanti ini sebenarnya nyangkutnya di mana sih yang proses-proses yang kita lakukan yang kita pengen sebagai warga negara yang baik tapi lama sekali untuk mendapatkan hak kita sendiri karena internet apa akses internet kan sebenarnya adalah hak hak digital yang harus dilindungi dan dipenuhi jadi salah satu hak ini kita harus dilindungi dan dipenuhi dan itu PR besar nah dikaitkan dengan sutik mati 3G ini sebenarnya dari bulan lalu kan sudah sudah jalan di beberapa ratus malah kabupaten kota itu sudah mulai dimantikan dan semacam silence operation aja kenapa karena kebanyakan orang-orang di kota besar enggak 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 karena langsung 4G memang di HP tapi di daerah 3T harus ganti SIM card dan dikatakan ini blank spot saya bisa temui juga di beberapa tempat di pesisir misalnya nah ini kira-kira ada sebenarnya transformasi ini perlu berapalah masih Pak Surya sebenarnya ini kan nanti harus dilakukan kalau namanya transformasi digital cuman bagaimana melaksanakannya sebenarnya tanpa menceberai kita yang ini saya saya mau highlight dulu masalah sebalik ke suntik mati ya istilah suntik mati tadi terus nang ketika saya nyiapin PPT kan suntik mati saya lihat anak saya yang kelas 3 SD kaget ah apa nih suntik mati ngeri banget kata ya kan disangka suntik mati apa gitu ya rupanya suntik mati 3G teknologi udah kaget aja anak saya suntik mati nah yang pertama yang perlu kita klarifikasi sebenarnya belum ada setau saya sampai tidak ada ofisial resmi bahwa 3G itu dicabut tidak ada peraturan tidak ada regulasi tidak ada himbawan secara resmi dari pemerintah tidak ada peraturan tidak ada peraturan dirjen tidak ada peraturan apapun 3G dimatikan jadi kalaupun ada 3G dimatikan itu adalah inisiatif dari operator nah itu itu koreksi saya ya itu pengetahuan saya sampai dengan saat ini kalau saya sampai saat ini nah maka kita jadi balik bertanya logikanya apa kok kenapa sih kok sampai 3G-nya itu dimatikan nah saya melihat dari logika akademis logika akademis nanti logika dampak lapangan dan transformasinya saya yakin Kang Ono akan lebih elaboratif logika dasarnya adalah 3G dicabut tadi tadi karena saya lihat di contohnya di 2100 itu kan ada alatnya 3G ya cabut ketika dicabut maka kan frekuensi 2100-nya di kosong 2100-nya kosong diganti dengan alat baru yang untuk bisa menservice 4G nah pertanyaannya ini memberi manfaat atau tidak memberi manfaat karena 4G lebih bagus dari 3G logika ini logika dasarnya kan berarti kan disuntik mati untuk memberikan yang lebih baik tapi jadi masalah ketika daerah yang disuntik mati itu belum punya HP 4G nah baru masalah muncul kok tiba-tiba aja itu kan kita harus ganti kan HP kita ini kan 3G kan HP kita ini kan HP kalau begitu ganti 4G HP kita pun harus ganti ya kita harus nah masalahnya adalah setahu saya ketika itu disuntik mati belum ada waro-waro atau dasar survei oh di WTS ini ternyata sudah 100% punya HP 4G yaudah kita matiin gak apa-apa berarti gak akan ada yang protes tapi ternyata begitu disuntik mati di 4G ternyata masih ada orang-orang yang belum punya HP 4G makanya jadi rame jadi rame nah itu logika logika akademisnya seperti itu nah apa manfaat dengan transformasi digital harapannya dari sudut pandang peningkatkan teknologi adalah idealnya supaya speed atau kecepatan data itu dia akan bisa mendukung kecepatan untuk semakin cepat semakin cepat itu logika standarnya seperti itu kenyataan lapangannya saya yakin teman-teman semua yang akan lebih tahu karena saya juga teman-teman banyak yang mengatakan begini ngapain pak diganti 4G apalagi 5G orang dengan 3G saja katakanlah 3G saja saya sudah cukup senang karena saya cuma buat chatting doang ngapain saya ganti HP ini ganti HP ke 4G harus jual beli baru lebih mahal sedangkan speednya toh ternyata 4G rasa 3G bisa kan seperti itu kan 4G rasa 3G nah itu baru kenyataan lapangan yang dimana itu lah kita perlu memberikan semacam suggestion kepada penyelenggara baik itu pemerintah maupun operator supaya dengan mengganti 3G dengan 4G ya benar-benar dong 4G dan juga benar-benar memperhitungkan kondisi lapangannya syukur-syukur ini syukur-syukur idealnya kalau mas unggul nanya kalau saya idealnya seperti apa supaya kebijakannya nggak bikin kegaduhan kegaduhan regional kita nggak boleh kegaduhan nasional kegaduhan regional atau kegaduhan setempat idealnya mestinya seperti niat ketika kita mau mengganti TV analog ke TV digital apa itu dikasih set-top box gratis pengennya kan begitu kan bagi rumah-rumah yang belum punya TV digital masih TV analog kan dia harus punya set-top box di atasnya untuk ganti dikasih gratis harganya cuma 200-300 ribu gratis nah idealnya seperti itu eh bagi wilayah yang belum punya yang HP-nya masih 3G ganti dong dengan 4G diganti apa yang dikasih lah gratis ya siapa tahu siapa tahu ini kan siapa tahu ya siapa tahu memang dikasih di subsidi HP-nya 4G itu idealnya seperti itu kalau memang kita tetap ingin bekerja pada 4G seperti itu mungkin seperti itu kalau transformasi digital itu Kang Ono ini ininya ahlinya elaboratif guru kita Bang Ijin dari Papua boleh gimana dari Papua oh iya ternyata gak gratis ada yang beli ya oh iya ada yang beli yang gratis ini mau pertanyaan atau nyambung dari pertanyaan tadi dari Papua juga ada pertanyaan yang belum dijawab ya karena tadi mau speak cuma tidak bisa apa tanyaan baru atau mau sama dengan pertanyaan Mark nyambung aja Bang dengan pertanyaannya dari Papua itu sama juga oke berarti saya sama ya saya baca saya bacakan dulu yang dari Abang Mark ya satu bagaimana pemerataan internet sampai dimana proyek balaparing kemudian membuat jaringan point to point dianggap bermasalah dan dianggap KKB adakah regulasi yang bisa membuat apa namanya upaya teman-teman yang radikal ini bisa jalan itu itu pertanyaannya ada tambahan lagi mungkin ya Bang atau sama silahkan tambahannya itu begini Bang maksudnya kita di Papua tidak bermasalah sih sebenarnya mau suntik mati atau suntik hidup atau BBM naik atau apa segala macam kami sudah terbiasa dibiasakan oleh sistem negara ini untuk menganakirikan kami namun kami 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 diam itu bukan berarti kami tidak tidak apa begitu cuman itu menjadi ancaman ancaman bagi negara begitu jadi mungkin kepada SafeNet atau mungkin ada lembaga-lembaga lain yang bisa berkolaborasi bersama-sama untuk bisa melihat pemerataan internet dari Aceh sampai Papua begitu kalau memang si merah ini dia sudah membagi Sona kami di Papua Sona 12 itu kuota internetnya begitu mahal mungkin dengan adanya kerjasama SafeNet terus ICTO atau apa segala macam itu mungkin bisa bersatu padu mungkin bisa ada presur bersama untuk dapat memberikan sekiranya mungkin ada masyarakat Papua atau kami PGT-PGT TIK itu merasa ada kehadiran negara kepada kami karena si merah ini jago sekali terus telkom bakti juga kami mengemisnya seperti apa gitu padahal tanahnya kami berikan kami siap untuk bantu bangun BTS dan sebagainya tapi terlalu banyak hal yang harus kami tempuh gitu jadi semacam kami sudah sudah memilih diam untuk pasrah tapi itu menjadi satu apa ya satu hal yang berbahaya bagi negara gitu nanti kalau Jokowi datang menteri datang tiba-tiba semua mulai aktif semua mulai laju internetnya baik-baik saja dan segala macam semua baik dan dikemas dengan pemberitaan media masa yang begitu manis sekali siakan Papua ini surga yang jatuh ke bumi padahal masyarakatnya miskin dan segala macam demikian bang ya terima kasih bang untuk tambahan dan apa namanya pengalaman yang di Papua ini memang akan lebih menarik lagi apabila kita menghadirkan orang bakti atau orang telco cuman memang dalam beberapa hari terakhir memang agak sulit walaupun kita sempat sampaikan bahwa ini sekedar obrolan kopi saja kita pengen dijelaskan mengapa apa namanya suntik mati terijikan atau istilah suntik mati terijikan dari telco itu sendiri kalau kita lihat media kan mengutip media kan mengutip apa namanya pernyataan-pernyataan dari operator telekomunikasi itu sendiri dan yang bulan Juli kemarin dari pertengahan itu sudah mulai mematikan itu telkomsel dan itu kita coba ajak sebenarnya untuk meluaskan kalau sebenarnya alasannya ini tapi menarik juga kata Mas Surian Negara tadi memang bukan ada regulasi atau apa yang dari pemerintah dan itu memang inisiatif dari telco sejauh ini yang saya pantau juga memang dari media-media juga mengutip jadwal-jadwal mereka mematikan jaringan 3G itu dari telekomsel dan diikuti oleh operator telekomunikasi yang lain dan memang menarik tadi belum ada survei dan belum ada hal-hal lain dan mungkin ini sangat terkait dengan mereka sebagai entitas bisnis yang bahkan dari beberapa tahun terakhir memang laporan SafeNet sendiri pun menunjukkan kalau servis yang baik yang dilakukan oleh para telco operator telekomunikasi ini memang di tempat-tempat yang padat penduduknya jadi di tempat-tempat yang jarang penduduknya mereka kurang memperhatikan karena bukan sudah jadi rahasia umum karena itu terkait dengan revenue yang akan mereka dapatkan dari pelanggan semakin jarang dan mereka akan semakin sedikit mendapatkan itu untuk itulah kita coba menggedor pemerintah juga karena seperti saya bilang tadi hak internet adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah untuk itu kita tidak henti-hentinya untuk bersuara dan mungkin teman-teman dari daerah 3T tadi beberapa berbicara dan juga menulis di chat bisa didengar dan ini juga salah satu informasi yang berharga bagi kami sendiri dan teman-teman lain mungkin ada ICP Watch lawan PIK terus masyarakat yang terkait dengan aktivitas masyarakat untuk mengakses internet itu poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan dan pertanyaan ini yang mungkin sebenarnya lebih dapat dijelaskan atau ada pernyataan dari pihak yang pemerintah seperti itu kalau saya lihat di jenis pertanyaannya mungkin itu karena ini juga direkam dan ada juga media kita harapkan ini di amplifikasi atau di diskusi kita bisa sampai juga ke telinga pemerintah karena tidak hanya dari masyarakat harus ada peran pemerintah mereka yang kita berikan tanggung jawab untuk ini mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya saya ada catat yang sebelumnya yang lebih teknis supaya bisa tercover semua nanti kita masih ada waktu sekitar setengah jaman lagi untuk kita ngobrol yang pertanyaan ini yang saya bacakan adalah dari Andre mohon penjelasan lebih mendalam mengenai infrastruktur jaringan kalau komunikasi yang tidak akan digunakan di Indonesia baik infrastruktur kabel atau fiberoptik ataupun nirkabel apakah terpisah dan saling terhubung jika salah satu dimatikan misalnya salah satunya juga ikut mati misalnya indihome maupun jaringan mobile mohon elaborasi penjelasannya mungkin Pak Surya bisa memahami maksud pertanyaan dari ini soal infrastruktur fiberoptik dan nirkabel yang ada di Indonesia dan terkait dengan mungkin ini maksudnya seringkali di home gangguan terus tiba-tiba nggak bisa mati itu apa sih yang terjadi sebenarnya kalau dari safet kadang-kadang kalau kita mengecek Papua ya biasanya ada kabel laut kalau yang dulu ya berbulan-bulan dan seterusnya kita ada mekanisme terkeceknya cuma ini mungkin hal apa yang teknis sebenarnya yang terjadi pemeliharaan seperti apa mungkin bisa Mbak berdiri di sini di rumah saya pakai HP akses saya adalah dari HP saya ke BTS terdekat itu yang disebut dengan jaringan akses Pak Akmal mungkin tadi di Papua dia berdiri di tengah di balai desanya megang HP lalu terhubung ke BTS terdekat itu yang disebut dengan akses sebenarnya BTS akses itu adalah dari titik kita sampai ke terdekat kita akses bisa nirkabel dan kabel kalau Indihome misalnya Mas Unggul di rumah terhubung ke Indihome dia ternyata buka Zoom pakai Indihome maka akses dia adalah dari laptop dia sampai ke kabel yang rumah kabel yang ada di perumahannya itu ada apa istilahnya itu ya yang splitter nanti dari rumah itu dibagi-bagi kan kabel ada kabel ke rumah Mas Unggul ke rumah tetangga ke rumah siapa berarti dia menggunakan aksesnya adalah kabel fiber optic apakah mereka semua saya yang terhubung saya bisa katakan sebenarnya itu tergantung dia menggunakan backbone-nya siapa saya kasih contoh misalnya begini di Indonesia penyedia backbone itu beda bisa jadi beda dengan operatornya contoh misalnya begini contoh misalnya Telkomsel misalnya atau kata-kata operator XYZ di Papua dia ketika misalnya Anda menggunakan SIM card operator XYZ SIM card operator XYZ itu kan aksesnya adalah dari HP Anda sampai ke BTS betul menggunakan jalanan XYZ tapi dari BTS sampai dia nyambung lagi ke Jakarta untuk bisa mengakses teman lepon dari Papua ke Aceh dari Papua sampai ke Aceh itu melewati jalur backbone 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 belum tentu menggunakan operator XYZ karena operator XYZ menyewa ke operator lain supaya dia bisa dilewati telepon si pelanggan XYZ ya sudah dua-duanya putus Indihome putus telepon di Papua juga putus karena backbone-nya sama-sama perusahaan yang penyewaannya sama tapi kalau misalnya dia penyewaannya berbeda bisa jadi tidak putus itu kasusnya kenapa kok bisa ada yang putus barengan ada yang tidak bisa putus barengan pada dasarnya mereka itu bisa terhubung kalau backbone-nya sama yang menjadi ini nyambung dengan salah satu yang disebut tadi palaparing palaparing itu sebenarnya adalah usaha kita agar membuat backbone yang sama tapi backbone-nya itu menjangkau sampai ke daerah-daerah Indonesia Timur daerah Indonesia Timur jaringan intinya backbone-nya itu sama yaitu palaparing fiber optic tadi nah analogi sederhana kemudian misalnya begini semua di Indonesia kalau mau mengakses internet itu semua harus ke Jakarta mayoritas traffic itu harus ke Jakarta kenapa dari Jakarta dia fiber optic larinya ke Singapura tiba-tiba ada kapal di pulau bangka sana nurunin ya di selat apa ya selat apa selat apa apa namanya itu ya di itu ya nurunin jangkar ya nurunin jangkar jangkarnya kena kabel optik antara Jakarta sampai Singapura bisa kita katakan 70% internet Indonesia putus saya enggak bilang 100% karena pasti punya backup ya dari Jakarta ada ke Singapura Jakarta ada ke Australia Jakarta ada ke mana di sana ya kalau enggak salah ya mas unggul ada ya di sana ya yang gateway internet keluar negerinya ada nah artinya apa artinya sebenarnya ya tadi jaringan itu secara akses bisa terpisah-pisah tapi ketika dia masuk ke jaringan intinya core network itu dia bisa saja menggunakan jaringan yang sama analogi sederhananya adalah kita dari Jakarta ke Surabaya dari Jakarta bisa beda-beda saya dari Depok mas unggul dari Bogor tapi ketika mau ke Surabaya kita sama-sama lewat jalan tol yang sama nah jalan tol yang sama ini itulah tadi jaringan backbone yang sama yang digunakan oleh jaringan telekomunikasi di Indonesia mungkin seperti itu kalau mudah-mudahan menjawab oh oke itu ya kira-kira mengenai apa dikaitkan juga dengan payah palaparin yang sebenarnya katanya sudah selesai kalau tidak salah tahun lalu dan tinggal pemeliharaan atau bagaimana dan itu memang salah satu perhatian kita juga bagaimana mengkoneksi mengkoneksikan nah itu yang saya bilang tadi kita memang bisa melakukan hal radikal tadi melakukan sendiri membuat sendiri tapi jangan sampai jadi negara lepas tanggung jawab dan memberikan layanan jadinya seadanya dan tadi akan jadi lebih ke politik katanya dan seterusnya apalagi Kominfo saat ini juga sedang diterpa juga banyak sekali apa namanya blunder-blunder yang terjadi dalam beberapa bulan akhir ini yang membuat semakin kita menyaksikan kemampuan atau kapabilitasnya untuk terkait dengan HH digital kita itu salah satu poin yang saya tangkap dan kita ingin tetap didengar jadi itu ya mungkin ada pertanyaan terakhir atau kalau tidak ada saya minta semacam closing statement selamatnya dari tiga pembicara kita itu bagaimana ikhwal atau isruh ya suntik mati 3G ini yang kadang kita tahu kadang kita tidak tahu makanya webinar ini kita laksanakan agar kita lebih banyak tahu bagaimana ini sudah terjadi dan dilakukan oleh operator sejak bulan Juli bahkan dan mungkin karena ada sebagian dari kita tinggal di kota-kota besar HP-nya sudah 4G dan tidak mengalami kendala-kendala seperti itu padahal dalam dua bulan terakhir saya melakukan pemantauan di daerah-daerah termasuk di daerah 3T banyak sekali keluhan dari masyarakat untuk jaringan yang tidak stabil dan bagaimana ketika mereka tidak dapat berkomunikasi lagi dengan lancar karena adanya infrastruktur yang tidak menjangkau mereka karena ada dua hal dari hasil pemantauan seked biasanya ada dua hal satu mereka di daerah blank spot kedua mereka juga harus menukar SIM card yang baru dan itu ternyata bagi teman-teman di daerah itu merepotkan juga dan mereka sudah masih tanda tanya ketika mereka ganti kok tetap sama yang tadi kata Pak Suria tadi bisa jadi 4G rasa terigi juga jadi apa gunanya disuruh-suruh ganti disuruh beli HP baru dan seterusnya itu adalah masalah-masalah yang kita angkat bagaimana hak untuk mengakses internet itu harus tetap diberikan oleh masyarakat paling tidak saya sendiri juga ingin tahu sebenarnya sejauh mana sih atau sampai memang transformasi digital penting tapi infrastruktur harus didahulukan terlebih dahulu dan tadi disebutkan juga ada paling tidak survei daerah-daerah mana yang sebenarnya siap untuk menerima suntik mati tanda kutip tadi walaupun di satu sisi kita masyarakat juga bisa melakukan sesuatu tadi yang radikal kita bisa membuat sendiri kita bisa melakukan banyak hal dengan sumber daya-sumber daya yang tersedia banyak di internet dengan hitung-hitungan kalkulasi yang kita bisa lakukan juga tapi ini harus berjalan paralel dengan pemenuhan kebutuhan dari pemerintah yang sudah kita berikan amanah untuk menjamin hak-hak kita pada khususnya untuk mengakses internet dan menikmati kehidupan bermasyarakat dengan dukungan teknologi yang disebut bahwa internet harusnya memajukan perekonomian dengan sangat masif jangan sampai dengan adanya tindakan atau kebijakan dari operator ini untuk menghilangkan 3G maka masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi dan perekonomian mereka dan itu salah satu yang menurut SEFED harus diperhatikan itu kalau dari saya bagaimana diskus kita hari ini dapat mencerahkan kita semua dan jika tidak ada pertanyaan oh ada satu lagi ya aku mau tambah satu dikit aja kita bicara boleh 3G mungkin teman-teman bisa gunakan juga kita coba minta dukungan ngemis itu ke bakti itu jawaban mereka sederhana Aceh tidak termasuk 3G hanya Singkil yang masuk 3G berarti yang kami mau tahu mungkin bisa dibantu bagaimana cara menghitung bagaimana cara negara menghitung daerah 3G sudut pandang negara itu 3G bahkan kami 4T Aceh dan Papua yang T terakhir yang 4 itu terlalu sudah artinya kan mungkin kawan-kawan bisa kasih gambaran bagaimana hitungan 3T itu bisa keluar itu masonggol cuma mau tahu cara negara menghitung atau menilai daerah 3T itu bagaimana karena kalau daerah itu masuk 3T katanya ada harapan bisa dibantu oleh negara untuk membangun BTS di tempat tersebut karena daerahnya termasuk dalam kategori 3T kalau bicara Aceh Aceh tidak masuk 3T Papua juga demikian tidak semua masuk 3T nah artinya yang mau mungkin perlu diperjelas itu daerah 3T versi negara itu bagaimana cara menentukannya saya juga enggak tahu ini dasarnya ini mungkin ada yang ini kalau ini perpres ya dasarnya perpres itu baru baru bakti ternyata misalnya contoh kementerian desa itu dia punya daftal 3T versi mereka sendiri nanti kementerian lain juga versi mereka sendiri itu saya sempat dulu beberapa tahun yang lalu sempat dapat dokumen Excel itu yang penerima-penerima bantuan 3T tidak semua jadi ada kriteria yang mereka apa sih namanya indikator yang mereka buat sendiri itu ada juga di setiap kementerian itu salah satu yang makin bikin puyeng bikin ruwet jadi kalau ini dibantu ini dibantu yang lain dan ini sangat apa sih istilahnya ini sentris ya kementerian sentris jadi pasti beda-beda makanya tadi tepat juga sebenarnya pertanyaan kalau bakti bilang ini mereka punya kriteria-kriteria sendiri yang mungkin berbeda dengan bahkan kementerian lain dan itu saya ketemu kemarin di kementerian desa pun begitu jadi ada satu yang sudah memetakan daerah 3T sampai ke kabupaten sampai ke kabupaten-kabupaten tapi ada beberapa yang oh ini tidak termasuk tahun ini tidak termasuk jadi tiap tahun itu berbeda karena ini terkait sama proyek atau program yang akan mereka laksanakan ini mungkin salah satu poin yang kita juga akan catat itu jadi hasil dari diskusi kali ini sepet juga akan mencatat beberapa hal yang kita akan terus dorong misalkan satu tadi benar soal 3T itu jadi rancu sangat rancu karena ini akan dikaitkan dengan program atau bantuan tertentu yang punya kriteria-kriteria yang berbeda dan ini pasti tidak menguntungkan di salah satu daerah karena misalkan internet saja harus 3T berdasarkan apa bahkan kepanjangan 3T saja berubah-ubah sebenarnya 3T itu berubah-ubah kadang-kadang kalau kita melihat nomin klator pemerintah tapi itu yang terjadi kedua soal tanggung jawab pemerintah yang kita akan terus dorong jangan sampai kita nanti sudah melakukan banyak hal tadi membangun infrastruktur itu sendiri ternyata di stop kenapa karena ini legal ini tidak boleh dan segala macam sedangkan tidak ada alternatifnya kita melakukan ini kan karena tidak ada tidak ada layanan maka kita membuat layanan sendiri itu harus kalau ada teman-teman seperti ini kita bisa mengadvokasi ibaratnya jangan sampai jadi kita tidak melakukan apa-apa dan masyarakat jadi tercerabut haknya itu itu hal kedua yang kita akan tetap pantau dan akan sampaikan kalau memang ada suatu kesempatan misalkan pernyatakan dan seterusnya kalau memang ini perlu untuk kita buat rekomendasi bersama kepada pemerintah contohnya itu itu beberapa hal mungkin banyak sekali tadi masukan-masukan soal ya apa oke bang dari ya halo bang ya halo dengan mana ini dengan mark mark impiri dari dari Papua bang maksudnya saya mau mau nyambung apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Aceh mungkin dari SafeNet sepakat maksudnya dengan adanya itu penentuan penentuan 3T itu seperti apa karena di Papua di Papua ini kami juga ingin ingin mempertanyakan maksudnya metode seperti apa yang yang metode dengan kriteria seperti apa untuk mengklasterkan daerah-daerah ini apakah dari sudut apanya begitu nah kami apa ada beberapa hal contoh dari beberapa kementerian juga itu mereka mengklasterkan Papua itu dengan metode yang ya jujur saja di apa sentrisnya dari dari Jawa gitu contoh menilai masyarakat masyarakat Papua itu miskin atau maju itu dilihat dari memakai masaknya pakai sumbu sumbu komfort atau masaknya pakai sumbu apa dari kayu api dan komfort gas nah penilaian metode mereka adalah menggunakan komfort gas 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 LPG itulah apa klaster masyarakat mampu nah itulah yang kami agak sedikit inilah dengan metode mereka demikian bang ya oke terima kasih memang tambahan itu ya itu kita catat juga jadi ada soal pengkategorian karena ini terkait dengan soal inklusifitas internet ya jadi jangan sampai ini baru kita bicara digital divide kita bicara soal apa geografis belum kita bicara demografis demografis juga banyak masalah misalkan anda usia-usia yang berkentu yang tidak dapat mengakses kemudian masyarakat yang disabilitas perempuan dan laki-laki itu ada kesenjangan kesenjangan seperti itu dan ini baru satu hal itu soal geografis saja kita sudah banyak ketimpangan itu yang kita mau jadikan catatan kedua tadi tanggung jawab pemerintah ketiga soal inklusif soal layanan layanan telco karena apa karena dia entitas yang bisnis tadi sebagai contoh pengalaman safet juga melihat semakin jarang penduduk semakin jarang juga layanan semakin jarang BTS dan segala macam itu juga mesti ada aturan-aturan yang membuat apalagi kalau kita bicara tadi ada contohnya sebagai MN sebagai ada peran pemerintah untuk memaksa yang tanda kutip untuk menghadirkan layanan-layanan yang merata kemudian yang terakhir membuat infrastruktur sendiri dengan adanya sumber daya-sumber daya yang murah yang bisa kita dapatkan jangan sampai upaya yang masyarakat lakukan ini dengan internetnya sendiri dengan membuat jaringan sendiri itu juga dilarang jadi sama-sama tidak solutif jadi itu yang kita akan tekankan kalau memang tidak ada kita bisa bekerja barengan dengan mereka melakukan pekerjaan kita lakukan tapi jangan dihalang-halangi itu salah satu contoh juga bahkan berikan payung hukum misalkan dengan memperbolehkan atau berikan dukungan-dukungan support jadi itu bisa sama-sama dengan cepat kita membangun infrastruktur internet di daerah karena apabila alasannya lagi-lagi klasik soal anggaran soal sumber daya yang tidak bisa secara cepat dan luas Indonesia kita bisa di daerah itu teman-teman juga bisa asalkan diberikan kesempatan dan diberikan keleluasaan itu yang terakhir yang jadi catatan kita terima kasih atas atensi seluruh peserta pada siang sampai sore hari ini sekarang kita sudah ke penghujung acara saya minta semua narasumber kita pada hari ini untuk memberikan semacam closing statement agar teman-teman yang hadir pada hari ini pulang dengan sesuatu yang semangat motivasi untuk tetap mendapatkan hak-hak digitalnya dalam akses internet yang harusnya kita dapatkan tanpa kecuali untuk yang pertama dari Pak Suria mungkin ada sepatah-dua patah kata yang disampaikan kepada para partisipan hari ini dan juga masyarakat luas kalau kita nanti bikin press release ada media di sini mungkin silakan sebelum dia ya terima kasih sahabat saya ini mas unggul teman-teman semua tentu kalau saya bicara closing statement dimana-mana saya selalu closing statement cuma satu kata tetap semangat bahwa masa depan masih cerah masa depan masih cerah teknologi semakin canggih tetapi tentu untuk menuju teknologi untuk menuju implementasi teknologi pada akhirnya teknologi itu kita harus sama-sama tahu teknologi itu adalah untuk bisa memberi benefit atau manfaat sebesar-besarnya bagi penggunanya yaitu manusia itu sendiri untuk menuju bisa memberikan manfaat itu tentu tidak gampang selalu banyak challenge selalu banyak tantangan kita di diskusi sore ini baru mengoprek masalah tantangan di infrastruktur tantangan infrastruktur belum lagi nanti tantangan di aplikasinya tantangan di privasinya tantangan di penggunaannya itu sudah tentu teman-teman safnet ini yang luar biasa sudah berjuang untuk membangun edukasi itu bagi masyarakat kita apresiasi sisa yang tinggi untuk seluruh relawan di Indonesia karena pada akhirnya kita ternyata alhamdulillah punya sama-sama semangat visi yang sama yaitu untuk membuat teknologi ini memberi kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia nah apapun halangannya apapun rintangannya saya yakin ini kita bisa selesaikan kalau tadi meminjam istilah itu bisa diselesaikan dengan cara diplomatis atau diselesaikan dengan cara radikal dalam tanda putih radikal bukan menjadi radikalis nanti ini gawat kalau kita dipotong radikal nanti viralnya ini pertemuan kelompok radikal nanti tapi dalam konteks bahwa teknologi itu selalu ada jalan selalu akan bisa menemukan jalannya sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat selama kita tetap semangat dan tetap optimis dan tetap punya itikat yang sama bahwa kita akan menggunakan teknologi untuk kebaikan karena saya tetap selalu percaya bahwa kalau itikat baik pasti akan berjalan baik tapi kalau itikat buruk tentu pasti akan berjalan buruk nah kita semua sama-sama punya itikat baik bahwa kita menggunakan teknologi untuk manfaat masyarakat pasti akan ada ketemu jalannya itu saja terima kasih terima kasih mas Surya Negara dan Kang Ono mungkin siap oke terima kasih banyak atas kesempatannya mungkin saya lebih ke arah ini barangkali ya memberikan sharing pengalaman sedikit banget tentang taktik dan strategi sebenarnya untuk urusan-urusan seperti ini kalau kita ingat pada zaman dulu kala kita bangsa Indonesia harus bayar 22 juta rupiah per tahun per wifi jadi kalau ada satu wifi dinyalain kita harus bayar ke pemerintah pajak per tahunnya 22 juta rupiah per tahunnya dan pertempurannya seru banget akhirnya tanggal 5 Januari 2005 Pak Hatta Rajasa tanda tangan keputusan menteri wifi 2,4 bebas sesudah itu teman-teman di kominfo membebaskan lagi 5,8 gigahertz bebas dipakai nah itu cuma ngingetin kita punya dua pilihan besar untuk melakukan pergerakan satu satu pakai yang kayaknya teman-teman Pak Unggol SafeNet ini berpikir lebih ke arah hukum tertulis memberikan masukan pada pemerintah ini harusnya seperti ini masyarakat pengennya gini dan berharap nanti operator memenuhi kebutuhan masyarakat sah silahkan dipakai saya gak gak akan ini bisa dipakai juga jalur itu cuma nanti tinggal posisinya bargaining positionnya siapa yang lebih kuat gitu kan antara rakyat dengan pemerintah dengan operator kira-kira gitu kalau kita merasa tidak kuat biasanya kita akan nijek terus nah di wifi sampai kita bisa bebas ceritanya kita tidak pakai hukum tertulis kita pakai hukum tidak tertulis jadi teknik yang dipakai agak berbeda sedikit jadi kalau kita berperang kita punya empat pilihan strategi satu kita main kekuasaan atau power itu kita tadi hukum tertulis kita bisa main duit cuman kita sama-sama bokeh gak punya duit jadi susah pakai jalur yang itu atau kita main masa cuman di Indonesia masa susah karena pemerintah akan nginjek masanya sebenarnya pemerintah lebih berkuasa daripada rakyat pada jujur sih jadi teknik yang dipakai adalah kita bermain dengan acknowledgement dari internasional gitu cara mainnya jadi yang saya ingin usulin gini kalau kita bisa memberdayakan bangsa ini supaya bisa bikin jaringan-jaringan lokal di masing-masing itu dan itu tidak mahal Anda bisa tadi saya berapa kali posting silahkan bukunya diambil silahkan akses ke open course ITTS ACID ini free semuanya ilmunya bisa diambil Anda bisa bikin semua jaringan lokal tadi dan pada saat itu pada saat rakyat bisa bikin ini semua posisi negosiasi bargaining posisi antara rakyat dengan pemerintah dan operator jadi naik pada saat ini terjadi apalagi kalau kita pada hari ini kita jadi contoh dunia tidak ada bangsa di dunia yang punya jaringan RTRWnya terbesar itu hanya Indonesia yang mengoperasikan open BTS secara luas hanya Indonesia juga jadi Indonesia itu gede banget sebenarnya kalau kita sadar kalau kita bisa berdayakan itu sebagian posisi yang kita naik kita sebenarnya bisa melakukan negosiasi di level hukum tertulis tadi sebenarnya jadi sarannya coba dimainkan di dua sisi supaya posisi masyarakat jangan terlalu di bawah kita naikkan juga kita empower kita berdayakan masyarakat naik dia dan pada saat kita naik kita bisa negosiasinya lebih enak kalau kita posisinya mengemis kita diinjek itu ceritanya mudah-mudahan bisa memberikan masukan minta maaf kalau saya bicaranya terlalu eksplisit karena memang sudah tua barangkali itu akibatnya terima kasih lagi SafeNet Mas Ogul dan teman-teman terima kasih mudah-mudahan kita bisa merdeka merdeka terima kasih terakhir Bang Maul mungkin ada beberapa kata patah-kata yang harus disampaikan ke teman-teman di sini kepada relawan-relawan PIK dan masyarakat ada masih dari aku sederhana saja rejeki hamba dari hamba teruslah berbuat terus memberikan manfaat kepada masyarakat jangan mahu menyerah tetap semangat dan tolong teman-teman perluas jaringan karena dengan jaringan tadi informasi untuk berbagi ilmu berbagi pengalaman itu akan jauh lebih banyak di kawan-kawan mungkin itu dari saya oke terima kasih Bang Maul dengan kalimat terakhir dari Bang Maulana tadi kita akan akhiri untuk sesi webinar series kita tentang akses internet pada kali ini kita berikan aplaus virtual kepada para narasumber yang dari siang sampai sore hari ini dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua tadi sampai 70-an orang di PIK-nya partisipan yang mengikuti acara ini dan mudah-mudahan kedepannya kita akan tetap bertemu kembali dengan membahas soal akses internet dengan berbagai macam apa ide-ide dari teman-teman semua yang silakan sekret juga akan bersenang hati menerima ide-ide masukan untuk untuk apa namanya webinar series yang berikutnya dan mudah-mudahan seperti kata para narasumber tadi kita tetap semangat dan tetap lakukan yang berbaik kita lakukan untuk komunitas-komunitas kita untuk mendapatkan akses internet bukan lebih baik itu saja dari saya saya sebagai moderator pada siang sore hari ini undur diri wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan kembali ke host terima kasih kepada teman-teman terima kasih terima kasih kawan-teman sekali lagi kita tepuk tangan virtual karena acara ini ternyata tidak terasa berlangsung hampir 3 jam dan berlangsung dengan lancar sebelum kita tutup saya mohon izin untuk mendokumentasikan kita foto bersama kalau yang berkenan menyalakan kameranya silahkan kita akan berfoto bersama sebagai tanda kehadiran kita di sore ini oke siap-siap ya ada beberapa halaman halaman pertama kita tidak tahu kita ada di halaman berapa tapi saya akan mulai dari halaman pertama dulu di layar saya 3 2 1 oke sabar ini halaman kedua dan terakhir ada halaman ketiga ya sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu teman-teman semua mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di serial webinar yang lain yang akan diadakan oleh SFnet ini Pak sudah selesai atau ya terima kasih Pak